Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, semangat pagi untuk kita semua Salam kenal saya Friska Alkay Atau biasanya teman-teman menyapa dengan Kak Min Yang pada malam hari ini akan menemani teman-teman semua Sebagai host Di kelas belajar pelatihan gratis Basic microcontroller by Alka Technology Oke, sebelum kita mulai Saya ingin bantuannya untuk teman-teman semua Matikan mikrofonnya masing-masing Nah ini untuk bisa mempermudah Dan suara dari teman-teman semua tidak menjadi noise Yang mengganggu peserta lainnya selama proses belajar ini Oke Terima kasih Baik, pada malam hari ini Tepat di tanggal 27 April hari Sabtu Yes, malam mingguan bersama Alka Technology ya Kita akan belajar bareng-bareng Jadi malam mingguan dengan penuh kebermanfaatan Nah untuk teman-teman yang sudah pernah nih Belajar bareng Apapun kelasnya Di Alka Technology tentu sudah tahu Dengan siapa sih mentor kita Pada malam hari ini Yang akan menemani kita bermain dan belajar bareng Nah untuk teman-teman nih Barangkali Wah sudah ada 2 juta 2 juta peserta yang sudah hadir di malam hari ini Boleh dong kenalan Silahkan chat Dari mana asal teman-teman semua Dan apakah sudah pernah nih Ikut kelas yang pernah diadakan di Alka Technology Kalau pernah silahkan sebutkan Kelas apa yang teman-teman pernah ikutin Nah ini biar Kak Min juga Bisa kenal lebih dekat dengan teman-teman semua ya Nah tanpa berlama-lama lagi Kak Min mau kenalin dulu Karena ada kata pepatah ya Tak kenal sama kata aruf Jadi mentor kita pada malam hari ini Adalah Kak Renaldo Junaidi Alkao Beliau adalah asalnya Dari Bali, Singaraja Namun berkuliah di Universitas Brawijaya Lulusan tahun 2011 Jurusan Fakultas Pertanian Nah bermula dari teman-temannya Mengikuti lomba Nah ini beliau sangat tertarik di dunia robotik Nah akhirnya berkembang hingga kini Terus belajar dan ngulik Terkait programming, microcontroller, dan robotika Beberapa keahlian beliau Terutama saat ini yang lagi happening banget Di IoT Kemudian software interface Nah ini merupakan beberapa mayor-mayor beliau Nah jadi sejak tahun 2011 hingga saat ini Terus berkembang dan Mengasah keahlian beliau di programming microcontroller Nah beberapa riwayat Beliau Pernah bekerja di pabrik beberapa perusahaan dan juga pabrik Kemudian menjadi karyawan juga di JNN Dan saat ini menjadi founder sekaligus owner dari Alka Technology Nah sudah tidak sabar Saya pun juga kalau gitu kita langsung saja panggilkan kakak mentor kita Selamat malam Kak Aldo Apakah sudah bergabung bersama kita? Halo Selamat malam guys Selamat malam Bagaimana kabarnya kak mentor di malam hari ini? Sehat sekali Walafiat luar biasa kakak admin Semoga kakak admin juga begitu ya sama teman-teman semuanya nih Amin Ya robal alamin Terima kasih banyak Kalau peserta ini saya lihat Saya baca-baca beberapa komentar nih ya Ada yang dari mana aja nih Ada dari Surabaya Kemudian ada dari Batam Oh ada juga yang juga dari Malang Nah kak mentor kan juga dari Malang ya domisili ya Halo Malang-Malang Ya apa kabar ya rek Kan gitu ya gimana Nah saya juga membaca Oh ada dari Bogor juga hadir Bogor hadir Salam kenal Bogor Nah kalau dari Google form teman-teman ya Oh ini ada Saesam Nah kalau Malang tuh Saesam Saimat gitu ya Dibaca terbalik Oke Ini ada juga ternyata didanyi dari Indonesia nih Kak admin Ada juga yang bahkan Nah ini ada yang beda pulau juga Kaltim juga sudah hadir Ada yang dari Malaysia Nah Barangkali nanti boleh deh sedikit-sedikit Dispil bahasa Inggris Nah Itu kamin aja tuh yang mimpin kayaknya ya Oke ini ada juga dari Kaubar Kalimantan Barat Wah Masya Allah Ini kayaknya setiap pulau di Nusantara Sudah ikut hadir sebagai perwakilan Di kelas kita malam hari ini Belum lagi teman-teman yang akan Merapat Wah Aceh juga hadir tuh kan Beneran Perwakilan tiap pulau Nah ini menambah semangat kita Untuk main ya Dan ngulik bareng bersama Kak Mentor Di malam hari ini Kak Mentor sudah siap dan bersemangat kah? Siap Kak Min Semangat Oke kalau begitu langsung saja Saya persilahkan Kak Mentor Untuk memulai acara di malam hari ini Silahkan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Salam kenal Saya Aldo Senang berbagi dengan teman-teman Sharing tentang microcontroller dengan Arbino Karena kita juga ini nih Kemarin dicurhatin nih Sama teman-teman yang Ingin sebenarnya belajar microcontroller Tapi masih Bingung Dengan bagaimana sih saya harus mengawalinya Saya harus beli apa Saya harus punya apa Bagaimana menghubungkan perangkat-perangkat nantinya Nah Sehingga kursus ini ada Khusus untuk teman-teman pemula Ya benar-benar kita akan bahas dari awal nih Board-board apa aja yang harus kita beli nanti ya Software-software apa aja yang harus kita install Bagaimana menghubungkan Antara perangkat yang kita punya ya Kita akan bahas mulai dari awal Semoga teman-teman semangat Kita akan mulai Saya izin share screen dulu Kamen Apakah kelihatan? Ya sudah terlihat Kak Kelihatan ya? Oke Siap Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai belajarnya teman-teman ya Kita akan belajar tentang basic microcontroller ya Nah ini diawali dengan materi IO sebenarnya Tapi sebelum IO kita mundur dulu Kita mundur dulu untuk kenalan sama perangkat-perangkat yang Harus kita punya apa aja Gitu ya Nah ini adalah contoh-contoh microcontroller yang ada di pasaran teman-teman ya Mungkin teman-teman sudah familiar ya Sudah pernah lihat gitu Jadi yang sebelah kiri sini Ini namanya Board Arduino Uno Nah ini yang modelnya DIP Atau ada yang bilang modelnya DIL Ada Itu singkatannya sebenarnya dual-in package DIP ya Yang DIL itu dual-inline Dual-inline Kenapa tuh? Karena dia Kakinya ada dua nih ya Dua jalur Nah ini microcontroller kita yang tengah nih teman-teman Jadi Boardnya namanya Arduino Uno Ya Terus Model dari microcontrollernya adalah DIP atau DIL tadi Dia punya dua Apa nih? Dua kaki ya Dua garis Dua garis lurus gitu ya Untuk kakinya ya Nah dimana dia memiliki sekitar 28 kaki Teman-teman Ya yang model ini yang paling umum Dan kita rekomendasikan bagi teman-teman yang Misalnya baru mau beranjak ya Nah belinya yang model seperti ini Kita rekomendasikan ya Kemudian ada lagi Model Arduino Uno juga yang SMD Nah SMD itu yang model versi kecil begini teman-teman ya Kaki-kakinya dia Nyoldernya agak sulit nih ya Karena kakinya kecil banget Ini model yang SMD Nah ini harganya akan lebih murah ya Daripada yang model besar ya Tapi juga dia secara ini Kalau misalnya ada kerusakan microcontroller nih teman-teman ya Ini kan gantinya juga lebih rumit nih Ya teman-teman harus punya perangkat khusus Kayak blower Nah untuk memanasin dan melepasnya Tapi kalau yang model Uno tadi Yang model besar seperti ini Nah ini kalau ada kerusakan di microcontrollernya Teman-teman bisa nyabut ya Ini tinggal diganti yang baru Kemudian untuk yang sekarang lagi marak ya Karena didukung juga dengan internet yang semakin cepat nih teman-teman Komputer super cepat sekarang ada Terus didukung dengan platform-platform yang ada sekarang Nah sekarang lagi marak tentang internet of things Nah itu biasanya digunakan yang ini teman-teman Microcontrollernya jenis ESP Ada yang ESP8266 Ada yang ESP32 Oke ini adalah bentuk-bentuk board ya Dari microcontroller yang ada dan banyak di pasaran Masih banyak lagi jenisnya Banyak variannya Ini salah satu bentuk Salah tiga ya Bentuk microcontroller board yang umum Umum di pasaran Oke jadi bisa sebaiknya teman-teman Aku mau belajar ke arah IoT nih Internet of things Untuk bikin smart home Bikin smart farming mungkin Yang aku berhubungan dengan internet ya Nah ini bisa menggunakan yang ini nih Yang ESP Aku nggak ada kebutuhan untuk internet Aku butuhnya bikin sistem otomatisasi aja Contohnya alat penetas telur Alat untuk pemilah barang Yang nggak perlu ada hubungan dengan internet Nah teman-teman bisa pakai yang Pakai UNO Atau sekelasnya Jadi model atau board Arduino Juga banyak lagi variannya selain UNO Yang paling utama Atau yang paling banyak dipakai memang UNO Lanjut lagi Nah ini kita coba bongkar Lebih ke dalam teman-teman ya Jadi board tadi Arduino Contohnya Arduino UNO Yang sudah bisa dilihat teman-teman gambarnya tadi Itu menggunakan microcontroller Tipenya adalah ATmega328 Nah teman-teman bisa lihat Di perbesar nih Kalau mau dilihat tulisannya ya Ini tulisannya ATmega328 Ini produksinya Atmel teman-teman ya Oke kemudian ATmega328 ini ada datasheetnya Teman-teman bisa lihat Datasheet itu kayak apa Manual booknya Kayak buku petunjuk penggunaan ya Nah itu teman-teman bisa lihat tuh Dan teman-teman akan temukan gambar ini Nah ini gambar ATmega328 Nama-nama aslinya bisa kelihatan disini Jadi pin satunya dia kasih nama PC6 Jadi port C yang ke-6 Dia juga ada lagi yang lain deh Banyak nih ada PD0 Port D0 Ada lagi port D1 dan seterusnya Ini nama-nama asli dari pin microcontroller ATmega328 ya teman-teman Banyak ya kelihatan ya Jadi setiap port ada abjadnya gitu ABCD nya kemudian ada indeksnya 012345 Ini nama-nama asli dari pin ATmega328 Yang bisa kita temukan di datasheetnya Microcontroller ini aku lebih sepakat Sebenarnya dia kayak mikrokomputer gitu ya Jadi dia udah lengkap di dalamnya tuh Ada prosesornya Ada harddisknya Ada RAMnya Cuman kapasitasnya aja yang sangat mikro Sangat kecil gitu ya Jadi sangat terbatas Oke kita lanjutin lagi Oke kita kembali lagi ke board Contohnya ini board Arduino teman-teman ya Nah ketika kita beli board Arduino Uno Ini sebenarnya sudah seperti kita beli laptop Ada OS nya Ada OS Windows nya misalnya Sama seperti itu Jadi ketika kita beli Arduino Uno tuh Microcontroller ATmega328 nya Sudah kepotong memorinya Jadi kepotong dengan memorinya Kita sebut saja OS Arduino ya Nah dia udah kepotong untuk OS Arduino Uno nya Arduino OS Arduino nya Istilahnya OS Arduino itu bootloader Nanti teman-teman yang belajar lebih dalam Akan familiar dengan istilah bootloader Jadi ATmega328 nya ini Yang ketika kita sudah beli Uno Dia sudah terisi Ketika kita ada kerusakan nih Contohnya teman-teman ya Arduino Uno kita ada kerusakan Maka kita akan lepas nih ATmega328 nya Kita beli ATmega328 yang baru Nah kebetulan belinya yang kosong Nah ketika belinya yang kosong Kita pasang Itu nggak akan bisa langsung dipakai Seperti semula Ya kenapa Karena belum diisiin OS Arduino nya Nah jadi teman-teman juga Ini harus dipahami Jadi tidak sekedar ganti Kecuali Nah kecuali Sekarang itu juga sudah banyak Yang menjual ATmega328 Plus bootloader nya Atau plus OS Arduino nya Nah jadi kalau ada kerusakan Teman-teman mau ganti Dicabut Diisikan dengan ATmega Yang sudah ada bootloader Atau OS Arduino nya Dipasang Maka dia akan bisa kembali Seperti semula Seperti semula Kalau nggak ada kerusakan yang lain ya Gitu ya Nah dia akan bisa digunakan Seperti sedia kala Nah kalau teman-teman belinya Ada kerusakan Terus dilepas Kemudian diisinya dengan ATmega328 yang masih kosong Dipahami dia memang Tidak akan bisa langsung Dipakai seperti semula Jadi harus diisikan dulu Bootloader atau OS Arduino nya Nanti bisa ngisinya lewat Software Arduino IDE Cuma butuh perangkat tambahan Nanti teman-teman Nah itu bagi teman-teman Yang mau belajar lebih dalam Kayaknya nanti kita belajar Kesana-kesana ya Oke Kita cerita dulu Bahwa ATmega328 Yang namanya tadi ribet-ribet Port C5 Port D0 Itu dengan kita Membeli Arduino Uno Dengan adanya OS Arduino di dalamnya Itu nama-namanya Sudah dirubah Dengan lebih sederhana Memang untuk pemula Jadi lebih enak Teman-teman Contoh Ini teman-teman bisa lihat Disini sebenarnya Nama aslinya Ini adalah port D0 Port D0 dari Atmega328 Port D1 dari Atmega328 Port D2 dari Atmega328 Ini Pin-pin ini kan Sebenarnya Hanya Perpanjangan Dari pin-pin Atmega328 Yang disini Teman-teman ya Jadi pin-pin yang keluar Header-header ini Itu hanya perpanjangan Dari kaki-kaki Atmega328 Nah Nama-nama aslinya Itu yang berwarna kuning ini Yang tadi kita bisa lihat Ini kita bisa lihat Nama-nama aslinya Agak ribet ya Bagi pemula Menghapal ada Abjatnya Ada indeksnya Nah ini Disederhanakan Oleh pembuat Arduino Uno Disederhanakan Si port D0 Dirubah namanya Menjadi lebih sederhana Port 0 Atau pin 0 Terus Port D1 Nama aslinya Atmega328 Dirubah Menjadi lebih sederhana Pin 1 Port B0 Dirubah namanya Menjadi pin 8 Nah ini bagi Teman-teman pemula Lebih enak menghapalnya Oh pin 0 1, 2, 3 Sampai 13 Nah disini juga ada Port C0 Port C1 Ini nama-nama asli Dari Atmega328 Ini dirubah Lebih sederhana Port A0 Port A1 Port A2 Sampai A5 Nah ini khusus Yang di sebelah sini Itu Untuk pengolahan Sensor-sensor analog Teman-teman Apa itu sensor analog Nanti kita belajar Lebih lanjut ya Kita sekarang fokus dulu Cerita awalan nih Khusus teman-teman Pemula ya Dongeng-dongeng Pemula Dongeng-dongeng Awalan ya Untuk memudahkan Teman-teman memahami Dasar-dasar pengetahuannya Kurang lebih Oke lanjut lagi Oke sekarang kita ke fungsi umum Jadi selain fungsi umum Ada fungsi apa? Fungsi khusus Ada fungsi umum Ada fungsi khusus Kita sekarang itu lagi belajar fungsi umum aja Fungsi umum dari semua Semua pin ya Ataupun semua port ya Itu adalah Input dan output Fungsi dasarnya Nanti ada lagi fungsi khusus Contohnya kayak tadi ya Mengolah data analog Mengolah data Dari sensor analog Itu sudah masuk ke fungsi khusus Nah kalau kita fungsi umum Kita bahasan kita adalah Input dan output aja nih teman-teman ya Input dan output Apa tuh input? Input ya digunakan nanti Untuk membaca Membaca data Contohnya kita Membaca sensor apa nih Saklar ya Sensor tekan gitu ya Dia lagi ditekan atau tidak Terus membaca kondisi sensor cahaya Dia lagi terang atau gelap Baca sensor pintu Pintunya lagi dibuka atau ditutup Nah nanti itu kita akan Menggunakan pin-pin Untuk membaca sensor-sensor ini Sebagai input Nah nanti jadi Karena dia punya kemampuan nih Pintnya bisa input Bisa output Maka harus kita setting teman-teman Dia kalau nggak di setting Bingung ya Karena dia bisa jadi Bisa jadi dua-duanya Dia bisa jadi cowok Bisa jadi cewek ya Jadi kita yang harus ngasih tahu Kapan kamu jadi cowok Kapan kamu jadi cewek Gitu kita yang ngasih tahu Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita Ya jadi kalau kita pakai pin Contoh pin berapa nih kita pakai ya Sebentar kita balik dulu Nah contoh kita pakai pin Pin tujuh teman-teman Nah bayangin disini ada Arduino Uno Ya ada pin tujuh Aku pakai pin tujuhnya untuk Mendalikan Mendalikan LED LED gambarnya kurang lebih gini teman-teman Nah Ini ada resistornya dikit ya Nanti dihukur ke ground gini Nah ini pin tujuhnya aku pakai Untuk mengendalikan LED Nah contoh kalau pin tujuh dipakai Mengendalikan LED Wah ini ada lagi nih Kalau mengendalikan LED Maka dia nanti Pin tujuh harus kita setting Sebagai output teman-teman Ya kita setting sebagai output Karena nanti dia Pin tujuhnya akan punya kemampuan Kalau udah disetting sebagai output Punya kemampuan mengeluarkan data Yang nantinya data itu Akan mengendalikan si LED-nya Atau kalau kita pakai relay Kita pakai pemanas Pendingin Pakai kipas Dan sebagainya ya Nah diingat-ingat Pin yang digunakan untuk mengendalikan Maka disettingnya sebagai output Oke Kalau contoh yang tadi input teman-teman Contoh Aku pakai Pin berapa nih sekarang Pin 12 Aku pakai untuk Membaca kondisi tombol Nah tombolnya aku gambar begini Nah tombolnya kehubungan aja dengan ground Nah nanti pin 12-nya dipakai untuk membaca Nah jadi arah aliran datanya ke sini teman-teman Maka setting pin 12 sebagai input Karena mau dipakai untuk membaca Membaca kondisi tombol Tombolnya ditekan atau tidak Gitu ya Pin tujuh digunakan untuk mengendalikan LED Oke disetting dia sebagai output Arah aliran datanya keluar Nah ini teman-teman pemula harus Harus bisa nih membayangkan Kapan pin itu jadi input Kapan pin itu jadi output Gitu ya Sesuaikan dengan Kita pakai pin itu untuk apa Gitu ya Nanti baru disetting Kalau nggak disetting dia bingung Oke lanjut lagi Sekarang pertanyaannya adalah Kalau tadi bisa membaca data Bisa mengeluarkan data Apa bentuk datanya Gitu kan Nah kalau kita udah tahu Output bisa mengeluarkan data Input bisa membaca data Datanya bentuknya apa Kita pelajari lebih lanjut Di slide selanjutnya Ini dia bentuk datanya teman-teman Jadi bentuk datanya adalah Bentuk data tadi yang dibaca Maupun bentuk data yang Dikeluarkan dari pinnya Itu adalah berupa logika Nanti teman-teman akan familiar Dengan istilah logika satu Atau istilah lainnya high Yang identik Dengan sebenarnya tegangan Tegangannya 5V tuh Kalau kita lagi bermain dengan board Boardnya Arduino Contohnya board Arduino Ya tadi Uno ya Nanti teman-teman akan kenalan lagi Mungkin dengan board Arduino yang lain Arduino Nano Arduino Pro Mini Arduino Mega 2560 Dan banyak lagi varian dari Arduino Nah itu logika Bentuk datanya logika ya teman-teman Logika satu atau high Nanti kita samakan istilah nih ya Logika satu atau high Yang itu identik dengan tegangan 5V Ada lagi datanya yang kedua adalah Logika 0 Atau istilah lainnya low Itu identiknya dengan tegangan 0V Atau ground itu ya Itu tegangan 0V Nah ini semua terukur Bisa diukur Kalau teman-teman punya avometer gitu ya Punya multimeter Ketika pinnya nanti mengeluarkan logika satu Contoh tadi pin 7 ya Kita setting sebagai output Maka pin 7 punya kemampuan Mengeluarkan data Data apa yang bisa dikeluarkan pin 7? Data berupa logika ini 0 dan 1 Kemudian pin 7 Kalau dia kita perintahkan Mengeluarkan logika satu Nah nanti dia akan Bisa kita ukur teman-teman Logika satunya Logika pada pin 7 ya Pin 7 nya kita ukur pakai multimeter Keluar tuh Dia ada Bernilai 5V Nah kurang lebih gitu Jadi Bisa diukur Permainan kita ini bisa diukur Dia bukan sesuatu yang Goib-goib amat gitu ya Walaupun nggak kelihatan Bisa diukur dengan mudah Oke terus yang logika 0 Juga bisa diukur Nanti dia keluarnya 0V Nah ini ada agak sedikit perbedaan Untuk teman-teman yang Misalnya mau beranjak tadi Ke belajar IOT pakai board ASP ASP 8266 Maupun ASP32 Itu board ASP Itu bentuk datanya Level tegangannya sedikit berbeda Dia cuma kenal 0 dan 1 Sama hanya saja Tegangannya untuk board ASP Baik itu 8266 Maupun ASP32 Itu tegangannya 3,3V Teman-teman Untuk logika 1 high-nya ya Dia tegangannya 0V Kalau UNO tadi berapa? 5V ya Kalau ASP dia 3,3V Nah ini ada sedikit perbedaan Untuk logika 0-nya sama ya Mereka sama-sama 0V Nah ini Diingat-ingat Bagi yang baru mau beranjak Diingat-ingat ada perbedaan tegangan Nanti jadi ketika teman-teman Menggunakan modul-modul tambahan Modul relay kah Modul sensornya Semua disesuaikan Ya Modul tambahan yang teman-teman beli Kalau mainan sama ASP Pastikan itu Bisa bekerja di tegangan yang tepat Di tegangan 3,3V Gitu ya Nanti disesuaikan Kalau mainannya Arduino UNO gitu Oh yaudah Mainan modul sama sensor Yang tegangannya berkisaran di rentang 5V Kurang lebih begitu Lanjut lagi ya Oke Ini permainan awal kita Ketika sudah punya Arduino UNO Ya Permainan awalnya adalah bermain dengan LED Onboard Nah LED yang ada Tersolder di boardnya Memang disediakan oleh pembuatnya Untuk kita bermain awal Istilahnya bermain awal itu Hello World ya teman-teman ya Kita Hello Worldnya sama Arduino UNO itu Adalah bermain ini nih Bermain LED Internalnya Atau LED Built in Atau LED on board Maksudnya LED yang tersolder Sudah disediakan disana Dia dipasangnya Terhubungnya dengan P13 Teman-teman ya Nah Ini yang gak familiar dengan Bentuk simbol-simbol elektronik Teman-teman Ini adalah simbol dioda Nah Sambil kenalan dikit-dikit ya Elektronya ya Nah ini simbol dioda Kemudian simbol diodanya ada Apa nih Arah panah keluar gini Nah ini dioda yang Memancarkan cahaya Nah ini singkatannya Kita kenalnya biasanya LED ya Ini sebenarnya kepanjangannya apa Light emitting dioda Jadi dioda yang memancarkan Cahaya Namanya dioda Dia akan punya Polaritas Apa itu polaritas? Nah ini Positif dan Negatif Dia akan punya kutub-kutub Yang ada garisnya seperti ini Diodanya itu yang Minnya Atau kita kenal biasanya Katoda Sisanya yang sana Berarti yang positifnya Ya atau kita sebutnya Anoda Kalau secara fisik LED-nya Nah itu yang dari Kita biasanya Umumnya lihat dari Panjang kakinya ya Teman-teman ya Ini yang min itu Yang kakinya Pendek ini min Nanti yang positif Ini yang kakinya Panjang Yang lebih begitu Membedakannya Secara simbol Sama secara Fisik Oke Terus disini ada Resistornya Untuk apa resistor? Untuk menghambat Apa yang dihambat? Sesuatu Oke Kita akan butuh Sebuah resistor disini Kemudian nanti Dia akan terhubung ke Ground Nah teman-teman bisa Lihat nih ya Nah ini ada resistor nih Terus dia terhubung Dengan Ground Nah Pertama Kita ingat-ingat Dengan materi Tadi dulu ya Jadi bahwa Semua pin Pin apapun Termasuk pin 13 Yang digunakan disini Dia punya Fungsi umum Apa itu? IU Input dan Output Maka Karena dia punya Dua kemampuan ini Saat ini pin 13 Harus kita setting nih Kalau gak disetting Dia bingung nih Aku jadi apa nih Di perintahkan Ya kan? Kita setting dulu Nah Tadi kita udah belajar input Kita udah belajar output Saat ini pin 13 Kita gunakan Mengendalikan LED Maka pin 13 Kita setting sebagai apa nih? Input apa output nih? Output Output Kita settingnya sebagai output Kenapa? Karena pin 13 Mau kita gunakan Mengendalikan Jadi nanti dia punya kemampuan Mengeluarkan Data Arah aliran datanya keluar Teman-teman Settingnya sebagai output Nah ini diingat-ingat Untuk teman-teman pemula Ini gak boleh bingung lah ya Input dan output Oke Setelah dia Disetting sebagai output Punya kemampuan Mengeluarkan data Ya kan? Mau mengendalikan LED Nah diperhatikan dulu LED-nya Oh LED-nya ini Min-nya Atau kakinya yang pendek Ke resistor Terus dia ke Terus dia ke ground Nah tadi kita ingat-ingat Ground ini Atau Nol volt-nya ini Kalau ditanya Dia logikanya apa nih teman-teman? Logikanya kita cuma ada dua ya Logika satu sama logika nol Atau kalau istilahnya Kalau yang high Atau low Nah boleh nih kita bilang nih Kakinya yang Min-nya LED Yang kakinya pendek Karena dia sudah terhubung dengan Nol volt atau ground Maka Haki min-nya ini Sudah dapat logika Low Nol atau low Nah Sehingga Pin 13 Hanya perlu Memberikan logika 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 satu Atau High Nah Mengapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Oke Oh ada yang angkat tangan tuh Kayaknya tuh Ini udah waktunya Kita tanya jawab apa belum ini kami? Oke Diselesaikan Sampai Batasnya dulu Nanti baru kita Beralih ke teman-teman ya Karena ada yang Resen dan juga Bertanya di kolom chat Siap Siap Pak Min Ya kita lanjut ya guys Kita selesaikan dulu Oke Jadi Pin 13 ini Dia nanti Kita setting sebagai output Dan untuk menyalakan LED-nya Nah Teman-teman nanti butuh Mengeluarkan logika satu Atau High Karena LED-nya sendiri Sudah terhubung dengan logika Nol atau ground-nya Nah Nanti teman-teman akan kenal dengan istilah Rangkaian aktif Aktif High Ya Artinya Rangkaian bebannya ini Akan aktif Ketika kita kasih logika High Atau logika 1 Gitu Jadi tidak selalu sebenarnya Dikasih 1 on Teman-teman Nah nanti mungkin kita akan belajar Dikasih 0 juga on Juga bisa kok Nah gitu ya Tidak selalu 1 itu on Oke nih Lanjut dulu ya Sebelum dilanjut Oh iya Kita Kembali ke teman-teman Karena sudah ada yang resen Dari Kak Fai Bantul Silahkan open mic Nah ini Kak Fai Dari Bantul Apakah terpencet Atau memang beneran mau tanya Jangan-jangan Oke Siap-siap Kalau gitu saya Beralih ke kolom chat Memang sudah ada pertanyaan Dari teman-teman ya Oke yang pertama Dari Kak Ainur Irsyad Kak nanti materinya Bakal di-share Tidak di Whatsapp group ini Maksudnya Oh di-share nanti nih Oke siap Tenang ya teman-teman Nanti di-share Mungkin besok Sekalian sama rekamannya ya Biar nggak terpisah gitu Siap Oke selanjutnya Dari Kak Endek Damio Purba Bagaimana kalau saya Beri tegangan Lebih dari 3,3 volt Buat ESP32 Kak Terima kasih Tentu saja Itu akan mengkhawatirkan Teman-teman ya Jadi usahakan Untuk kita itu Memberikan sesuai dengan Spesifikasi yang diberikan Di data sheetnya Oh dia bisanya Bermain di 3,3 Maka sesuaikan Kita kasih 3,3 Kalau dikasih lebih Dihawatirkan Pinnya rusak Gitu Jadi Walaupun nih Sebenarnya Dalam Perangkat elektronik Biasanya memang Ada rentangnya Ada rentang Jadi kayak misalnya Dia kasih aturan 3,3 volt Kalau kita lihat lagi Lebih dalam Di data sheetnya Oh ternyata ada rentangnya Rentangnya misalnya 3 volt Sampai 4 volt Misal Selama teman-teman Tidak melebihi Rentang itu Jadi aman Gitu kurang lebih ya Tapi kalau Lebih dari itu Ya tentu saja Itu mengkhawatirkan Itu bisa merusak Perangkat Kurang lebih gitu Oke Nah ini dari Kak Fai Bantul Akhirnya Nggak jadi open mic Tapi Typing disini Kak kalau pin output Tapi diberi input Karena tidak sengaja Nah apakah rusak Oh tidak Kalau itu aman Selama Tegangannya masih Ditegangan 5 volt Atau 3,3 volt Artinya dengan sesuai Mikro kontroler yang sesuai Gitu ya Tegangannya Aman masih Oke siap Terima kasih Kak Mentor Nah ini ada titip Salam nih Kayaknya radio ya Jadinya ya Dari Kak Gani Di Tegal Malam semua Ini Kak Gani yang DM Yang Jafri ya Menantikan untuk kelas Bulan depan nih Udah mau kit aja Ada Pak Marwan nih Saya tahu dari Curup Nah Pak Marwan nih Kak Kak Mentor Ada Salam kenal Pak Marwan Halo Pak Oke Pak Marwan Kalau nggak salah Yang udah ambil kelas kita ya Iya Pak Marwan Ambil kelas privat Untuk kebutuhan proyek Oke Nah ini ada juga Dari Pak Handoko Jakarta Nah ini kayaknya Udah pernah ikut nih Akhirnya Alumni nih kayaknya Banyak alumni Malam hari ini Oke Salam malam semua Salam dari Jakarta Katanya Pak Handoko nih Oke dari Kak Taufik Ilmu yang bermanfaat Terima kasih Salam dari Jogja Oh tenang aja Jangan kemana-mana dulu Kak Taufik Karena Masih banyak nih Yang mau kita share Nanti kurang lebih Satu jam ke depan Oke dari Kak Sandi Siap Semoga pelatihan disini Saya bisa mengerti Dari Jayapura Ada Kak Simon Arduino itu bisa nggak Buat monitor Pengecesan Aki Jadi kapan ngeces Terus kapan udah Cessnya itu full Silahkan Kak Mentor Tentu saja bisa Walaupun bagi pemula Itu butuh belajarnya Lebih dari ini Jadi teman-teman Butuh semangat Untuk belajar Belajar nanti Bagaimana Menggunakan Rangkaian Sensor tegangan Itu kan Dicek sensor tegangannya Kemudian Di teman-teman Belajar menggunakan Sensor arus Kalau mau ngeces Aki kan Dicek dulu tuh Dicek tegangan Cek arusnya Ketika lagi ngeces Terus dia sudah penuh Itu dicek mungkin arusnya Mungkin dicek tegangannya Dua-duanya Ketika sudah penuh Dia putus otomatis Jadi butuh Bisa Cuman lebih Belajarnya lebih banyak lagi Semangat Jadi bisa ya Kak Simon ya Tapi nanti harus sabar Karena belajarnya itu bertahap Oke Tapi kalau memang sudah Berangkatnya dari advance Tentunya Kita sesuaikan Oke Ada selanjutnya dari Kak Zailani Pada pin 13 itu Tegangan sudah Apakah Ini sepertinya belum lengkap Pada pin 13 itu Tegangan sudah Apakah karena Dari Tegangan power supply Ya Dari Alhamdulillah Kak Mentor paham ya Dari power supply Yang kita berikan Untuk 10 ya Itu yang dikeluarkan Oleh pin 13 Siap Dari Kak Gani Tegal Selanjutnya Pertanyaannya adalah Apakah Arduino Bisa diaplikasikan Untuk membuat CNC Sebelumnya saya memakai Breakout board Bisa Biasanya kan Kalau di CNC itu Arduino nya Dengan kapasitas yang lebih besar Biasanya Arduino Mega ke atas ya Teman-teman ya Walaupun CNC yang pakai Uno juga ada sih Tapi mungkin terbatas Dengan fitur-fiturnya Tertentu ya Bisa Bisa Oke Selanjutnya dari Kak Budi Di Bogor Berarti nanti kita belajar Bagaimana cara membuat Bootloader kah Iya Nah Tidak kita bahas pada malam hari ini Mungkin nanti kita bahas Sepintas ya Untuk bootloadernya Anggap aja dulu Karena ini khusus untuk pemula ya Jadi bootloader itu Khusus sebenarnya Untuk teman-teman yang mau belajar Reparasi Oh rusak nih Kita isi bootloader Nah itu tingkat lanjut Untuk pemula Beli aja dulu ini Nah kalau beli kan ini Bisa langsung dipakai Nah gitu dulu ya Oke Siap Jelas ya teman-teman ya Oke Dari Kak Dwi Nanang Prayugo Yang malang nih Gondang lagi nih Kak Mentor Ijin bertanya Bagaimana menentukan Digital input Atau digital output Dari pin 0 sampai 13 Bagaimana membedakan Membedakannya itu Sesuai dengan kebutuhan kita Jadi semua pin kan Tadi bisa jadi input Bisa jadi output Yang menentukan kita Jadi pin itu Itu jadi input Contohnya kayak 13 Oh 13 nya Kita gunakan untuk Mengendalikan LED Bukan untuk Membaca data sensor Gitu ya Kita pakenya pin 13 Untuk mengendalikan LED Maka kita setting lah Pin 13 itu Jadi output Jadi sesuaikan dengan Kebutuhannya Pin itu ditugaskan Untuk apa teman-teman Ya Oh dikendalikan Untuk mengendalikan Mengendalikan LED Mengendalikan relay Itu bisa dipastikan Pin itu disetting Sebagai output Kalau kita setting Sebagai input Yang terkait membaca Membaca saklar Membaca sensor Itu jadi input Lebih gitu Membedakannya tergantung Kebutuhan tugasnya Kita perintahkan Dia jadi apa Oke siap Jadi dari Kak Dwi Nanang Prayugo Lagi Tanggapannya adalah Kebetulan saya menggunakan Software Outsale PLC Oh ya Outsale juga produk Indonesia Teman-teman butuh belajar ya Jadi Outsale itu Kayak Base-nya Arduino Tapi dia membuat Programmingnya Pake gaya PLC Jadi ada letter diagramnya Teman-teman juga Butuh belajar tuh Misalnya nanti Tertarik dengan PLC Bisa nyobain PLC Rasa Indonesia Nah itu Punyanya Indonesia Oke Clear ya Teman-teman ya Jadi dari Kak Dwi Berarti yang mengatur Dan yang menentukan Digital input Atau outputnya Adalah Usersnya Yaitu kita Oke Pertanyaan terakhir dulu ya Teman-teman Mohon maaf Biar kita bisa next Ke materi selanjutnya Terakhir dari Kak Endek Damio Purba Maaf nanya lagi Saya pake ESP32 Buat sensor cahaya Saya buat Sumber tegangannya Pake powerbank Apakah tidak masalah Kalau ada opti lain Berapa volt rentang Yang bisa dipake Untuk ESP32 tersebut Dan gimana Cara menentukan Besar tegangan Yang di input Terima kasih Wah panjang ya Oke ESP32 Ataupun ESP8266 Kalau pake teman-teman Punyanya yang tadi ya Kayak digambar ya Mana nih Bentar balik ya Yang model Ini nih Yang kayak gini Ini paling aman Memang menggunakan Input tegangan Dari sini teman-teman Paling aman Menggunakan input Dari port USB-nya ini USB micro Ini sangat aman Kalau teman-teman Menggunakan tadi Powerbank Powerbank-nya colokinnya Lewat kabel Kabel data Masukinnya lewat sini Aman Bisa bekerja dengan baik Kurang lebih gitu Nanti untuk Kalau ada kebutuhan Misalnya Teman-teman Di lapangan Adanya Aki Ada aki 12 volt Padahal dia butuhnya Ini kita Board ini sebenarnya Bekerjanya di 5 volt Board-nya Board-nya bekerja di 5 volt Tapi ESP-nya sendiri Bekerjanya tadi di tegangan 3,3 Sebenarnya Jadi sebenarnya Di dalam sini tuh ada Semacam step down-nya Jadi ada Penurun tegangannya Yang dari 5 volt Diturunkan menjadi 3,3 Untuk si Board Atau mikrocontroller Di dalamnya Nah gitu Jadi tegangan Board-nya 5 volt Mikrocontrollernya 3,3 volt Semoga gak bingung ya Memang ada Seperti itunya Kurang lebih Gitu kayaknya kami Oke siap Sabar teman-teman Terima kasih Untuk antusiasmenya Kita biarkan dulu Kak Mentor Untuk Membahas Kemateri selanjutnya ya Silahkan Kak Oke Kita bahas dulu nih Lebih lanjut nih ya Sekarang terkait Software yang kita gunakan Jadi software yang kita gunakan Nah ini kan juga yang dipertanyakan Dari keresahan teman-teman Pemula nih ya Yang kemarin tuh Softwarenya apa? Softwarenya adalah Arduino IDE Inilah yang diinstal di Laptop kita Di komputer kita Namanya Arduino Dan dia Arduino IDE ini gratis Teman-teman Bingung gak? Ini ada namanya Arduino IDE Terus ada namanya Arduino Uno Nah teman-teman tuh harus bisa bedakan Mana sih yang software? Mana sih yang hardware? Jadi kalau denger Arduino IDE ini Nama sebuah software Teman-teman Dimana software ini Harus bekerja di Di komputer kita Ya di laptop ya Ini diinstal Ini software Arduino IDE Nah terus kalau kita perangkat Kita ngomongnya tuh Istilahnya tadi Sesuai dengan nama boardnya Apa tuh namanya? Nih Nama boardnya ya Arduino juga depannya Arduino Uno Ada sambungannya Itu berarti hardware Arduino Nano Arduino Mega Arduino Pro Mini Nah itu nama-nama hardware Teman-teman juga harus bisa bedakan tuh Yang mana yang dimaksud Dengan hardware dan Software ya Kalau software kita Nanti installnya itu tadi ya Arduino IDE Nanti teman-teman bisa install Di webnya Aslinya aja dari resminya langsung Mungkin langsung Kupraktekan aja ya Untuk teman-teman Yang ada di sini Dan pengen Apa namanya? Langsung download Misalnya gitu Ya kita langsung buka aja Di Google Ketika aja Arduino IDE Nah Nggak usah download dari Dari mana-mana yang aneh-aneh Ya langsung aja Dari web aslinya Jadi web aslinya Ada di sini Arduino.cc Ini dibuka nih Arduino IDE Silahkan yang lagi Bisa online dan langsung Bisa buka Google Mau download silahkan Bagi yang belum punya Nah nanti kita akan Dibawa ke sini ya Jadi Di web ini Ini bisa kita download gratis Dan ini versi terbarunya adalah Arduino IDE Versi 2.3.2 Nah teman-teman yang Mau download ini Dan spesifikasi komputernya cukup Ya silahkan Ini bisa untuk Windows 10 ke atas Dan dia 64 bit Silahkan di klik aja terus Nanti dia akan ter Akan ada halaman baru Terus teman-teman langsung Download Pilih yang Tombol downloadnya Gitu ya Bagi yang Komputernya kayak saya Jadul misalnya Spesifikasinya agak rendah Ya kan Kalau pakai ini Nanti terlalu berat Gitu ya Nah Rekomendasinya pakai Versi Yang di bawahnya Versi di bawahnya Kita ke bawah aja Nah ini udah ada Arduino PLC ini ya Karena PLC juga sekarang Lagi marak di industri kan Oke Ini versi yang Lawasnya teman-teman ya Arduino versi 1.8.19 Nah ini Cocoknya untuk Windows 7 ke atas Nah ini Silahkan nanti di klik Nah contohnya ini ya Ini bagi teman-teman yang Gak pede dengan Spek komputernya Nah pakai yang lawas aja Jadi kita juga Lebih nyaman teman-teman ya Kalau kita memaksakan Spek yang gak sesuai Dengan software yang Kebutuhan speknya tinggi Itu jadinya serba lambat Semuanya Serba lambat tuh Lagi merogram Jadi gak mood ya Nah oke Misalnya aku mau pakai yang Lawas ini ya Aku download Dan teman-teman Punya dua-duanya gak ada masalah Bisa Nah punya dua-duanya Contoh aku mau download nih ya Arduino Arduino ID 1819 ya Aku klik yang ini Windows 7 and newer Nah ini silahkan Bagi teman-teman yang mau kontribusi Mau nyumbang gitu ya Dengan sukarela Dolarnya silahkan Contribute silahkan Bagi teman-teman yang cuman pengen download Silahkan yang bawahnya Just download Terus diarahkan ke sini Terus nanti dia langsung di Just download Nah nanti dia udah langsung otomatis Terdownload nih Terus sabar aja nungguin Sampai selesai ya Instalasinya juga gak repot Tinggal Klik Terus Install-install Oke 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 Ada beberapa pop up Nanti yang muncul jendelanya Akan menawarkan mau install atau enggak Install semuanya Jadi itu berbagai driver-driver tambahan Langsung aja install Daripada nanti repot Nginstall tambahan lagi kan Langsung aja install-install Install aja Oke nanti kalau semuanya Udah teman-teman install gitu ya Nah nanti muncul di desktop Atau bisa lihat di windowsnya Yang pakai windows Ini ada logo Arduino nya Tinggal di klik aja Oke Nah ini yang versi lawas Yang aku buka teman-teman ya Kalau yang versi baru Disini agak berat Nah nanti kita bosan nungguin Oke kita nunjukin yang lawas aja ya Teman-teman ya Teman-teman yang cocok komputernya Gak apa-apa Pakai yang terbaru itu memang rekomendasi Oke sambil nunggu Boleh kasih info-info apa dulu Kayaknya nih kami Sambil nih nunggu buka nih Oke Baik terima kasih Kak mentor untuk waktu dan kesempatannya Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Ada teman-teman yang pakai Provider handphone Selain Telkomsel gak di sini Atau pakai Telkomsel semua Karena ada teman kita yang kesulitan gitu Di WhatsApp group untuk bergabung Dan kebetulan beliau nya gak pakai Provide Oh ada yang bisa ya Pakai XL ya Oke Saya Indosat Oke 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 siap-siap Siap terima kasih Konfirmasinya Berarti nanti saya bisa sampaikan Ke teman yang ada di WhatsApp group Untuk Kak Min juga sambil Tengok-tengok di dapur ya Kak mentor ya Membantu teman-teman ya Ini kita cerita lanjut dulu Kak Min siapin di dapur gitu kali ya Mantai aja kita ya Oh gak apa-apa Ini sambil Teman-teman typing Oke Ada sedikit info nih Untuk teman-teman yang di sini Tapi Gak banyak-banyak nih Kak mentor ya Karena kan Ini memang jawab juga Dari beberapa pertanyaan teman-teman Yang di Jafri Sama di WhatsApp group nih Daripada Saya Kak Min harus menjawab Berulang-ulang-ulang kali gitu ya Sekali aja nih Jadi Tenang aja Untuk teman-teman Kalau yang merasa Kok kurang banget ya Sharing atau ilmunya Di Kelas Yang gratis ini Yang cuma 90 menit lah Kurang lebih gitu ya Terus pengen meng-elevate lagi Mengulik lagi Karena basic itu ternyata Akar Menguatkan akar itu Lebih penting gitu Biar fondasinya kokoh Sebelum Kita mau Meng-elevate ilmu-ilmu yang lain Karena kalau kita Ngomong mikrokontroller Terus gak ada abisnya ya Nah teman-teman Nanti bisa Ada kelasnya Bisa ikut di Kak Min turunin dulu sebentar ya Kak Mentor ya Nah di kelas Online Pelatihan basic mikrokontroller Di bulan Mei nanti Nah ini Akan diadakan Setiap hari Rabu malam Pukul 8 Waktu Indonesia Barat Ya Jadi setiap Rabu malam Jam 8 Waktu Indonesia Barat Atau jam 20.00 Cukup dengan 169.000 aja Kalian sudah dapatkan Empat kali Pertemuan Nah untuk Spesial diskon Nanti ada SNK yang berlaku Yang akan dimulai Setelah malam ini Jadi besok Nanti Japri aja Yang pengen diskonnya SNK nya Akan saya infokan Melalui Japri Oke Nah itu dulu teman-teman Yang Bisa saya sampaikan Silahkan Kak Mentor Karena Kak Min harus kembali Bersama teman-teman Di belakang layar ya Wah ini sepertinya Kak Mentor Sedang terpentau Jadi sambil menunggu Kak Mentor Bergabung Ya udahlah Kak Min Share info lagi ya Kelas Ngespill lagi Ada kelas apa lagi Di bulan depan Di bulan Mei Nah kita akan ada Kelas yang paling Recommended Yang paling sering diminta Sama teman-teman semua Nah ini ada Pelatihan Microcontroller Blink IOT Nah jadi Silahkan dibaca di e-flyer ini Materinya apa aja Ya ini ya Ada di e-flyer Yaitu memulai Blink dari install library Kemudian kendali Jarak jauh Pemanfaatan Blink Untuk bisa mengendalikan Dari jarak jauh Kemudian Gimana Blink itu Bisa untuk monitoring Data sensor Via internet Kemudian Notifikasi Untuk peringatan Serta ada Untuk belajar Web dashboard Nah ini kita akan Belajar selama Bulan Mei Di hari Minggu Jadi setiap hari Minggu Teman-teman Dengan hanya Rp189.000 aja Kalian sudah dapat Empat kali sesi pertemuan Nah ini jangan bilang mahal Karena Kak Mentor sendiri Sudah research and development Gagal Dari gak sekali berhasil Komponen habis banyak Dapat shortcut Sotcar Akhirnya Diformulasikan Dirumuskan Khusus Dan dipadatkan Kalian sudah dapat Satu sesi itu 90 menit teman-teman Dan itu Kelasnya terbatas banget Kita gak kasih Meskipun reguler Gak banyak-banyak banget Cukup Rp189.000 Kalian itu dapat Empat kali pertemuan Dengan durasi 90 menit Dapat materi yang Daging dan sebanyak ini Kapan lagi Jadi setiap hari Minggu Jam 19 Lewat 30 menit Waktu Indonesia Barat Jabri Kamen Kalau kalian memang Serius berminat Dan emang bersemangat Untuk berkembang Dan belajar bersama Alka Teknologi Oke Kak Mentor Apakah sudah Bisa bergabung lagi Bersama kita Sebentar Kamen Ini ada masalah Teknis sedikit ya Di komputernya teman-teman Ngapun Tan Saya restart dulu Nih bentar ya Oke siap Nah untuk kelas Nah ini ada pertanyaan ya Ada sertifikatnya gak Kak Nah untuk kelas Yang gratis Pada malam hari ini Tidak ada Nah karena kita Gak ngasih penilaian Ke teman-teman Gak bisa ngasih Gak ada indikator penilaiannya Gitu Apakah teman-teman Dikasih tugas Satu tugas akhir Kan enggak Jadi gak bisa Nah untuk kelas berbayar Biasanya nanti Kak Mentor akan ngasih proyek Untuk teman-teman yang Misalkan ada kebutuhan Untuk memiliki sertifikat Nah dari proyek itu Nanti yang akan Menjadi indikator Teman-teman itu lulus Dengan apa Terus bisa Sertifikat itu Bisa dipertanggungjawabkan Oleh Alka Teknologi Gitu ya Value serta nilainya Oke Jadi kita pastikan Teman-teman Kalau sudah dapat sertifikat Ya pasti sudah Menguasai dengan materi-materi Yang kita sebutkan Di e-flyer Setiap e-flyernya tadi Materinya apa aja Jadi di kelas berbayar Insya Allah akan ada E-sertifikatnya E-sertifikat elektroniknya Jadi tadi udah ada Aku nge-spill Ada pelatihan Basic microcontroller Kemudian ada pelatihan Blink IOT Nah yang cukup tertarik Untuk ikut Di kelas-kelas Di bulan Mei Yaitu Ada Blink IOT Dan pelatihan Basic microcontroller Jangan ragu untuk Hubungi Kak Min ya Jafri aja Nah nomor Whatsappnya Kak Min Udah Tadi ya yang Yang bagiin kalian Peraturan Dan juga Virtual background Nah klik aja Nanti akan terhubung Langsung bersama Kak Min Oke 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 Baik Kak Min Sudah siap Maaf ya Ini tadi Ada gangguan guys Gak apa-apa Kak Silahkan Take your time Untuk Menyiapkan Lain-lainnya dulu ya Oke Nah ini dari Kak Sandi nih Tolong di kelas dasar free Diulang tiap minggu Sampai mengerti dulu basicnya Setelah itu kasih tawaran Kelas untuk intermediate Untuk yang sudah mengerti basic Soalnya saya belajar dari minus Oh gak apa-apa Kak Banyak banget Teman-teman juga yang Senasib dan seperjuangan Dengan Kak Sandi Jadi tenang aja Karena kita akan Membagikan Recording Jadi dari Pelatihan malam ini Yang Gak cuma seminggu sekali Jadi Bisa diulang Dari rekaman terus-menerus Mau sehari Sepuluh kali diulang Boleh Sesuka hati Kak Sandi aja Nah nanti untuk sharingnya Bisa dilakukan di WhatsApp grup peserta Jadi biasanya Selain Kak Mentor Juga teman-teman lain Juga Banyak kok yang jago-jago Dan ternyata Mau berbagi gitu Ke kita Nah itu dapat insightnya Jauh lebih banyak Dan itu menyenangkan Nah nanti baru Silahkan kalau ingin Elevate ilmunya Sangat diperbolehkan Seperti itu Kalau begitu Kak Min Boleh undur diri dulu ya Sejenak Kak Mentor Siap Ijin share screen lagi ya Kak Min Apakah sudah kelihatan Guys Oke Kita Tadi terputus Sampai ini ya Teman-teman ya Ketika kita Mau download Tadi ya Di webnya Kemudian teman-teman Sudah download Tinggal install Install tadi ya Terus ketika ada Pop up Jendela Ketika install itu Ditawarin install Atau tidak install aja Oke Itu install driver-drivernya Sekalian Oke Setelah teman-teman Installnya sukses Nanti dibuka Bisa dilihat di desktop Ataupun disini Arduinonya Dibuka Nah nanti Tampilannya kurang lebih Seperti ini teman-teman ya Nah kurang lebih Tampilannya Seperti ini Untuk Arduino ID-nya Untuk yang versi lawas Versi lama Untuk versi baru Ada sedikit tambahan Di bagian atas Dan kiri Kanan-kirinya ya Oke Di sini Akan muncul Dua void Seperti ini Nah apa nih artinya nih ya Nah Jadi dia menggunakan Bahasa sih teman-teman ya Nah teman-teman Di luaran sana Masih Memperdebatkan C-nya C atau C++ Atau apa ya Nah kita gak usah Ikut debat-debat Kalau kita Praktek aja Oke Pada intinya adalah Bahasanya C Dimana C itu Biasanya dia terdiri Dari void-void begini Teman-teman Minimal ada dua void ini Nah dua void ini Adalah void setup Dan void loop Kemudian bahasa C Juga case-nya sensitif Case sensitif itu gimana Besar-kecilnya harus benar Teman-teman Ini yang kecil Loop-nya Teman-teman kasih besar Jadinya salah Jadi besar-kecilnya harus Benar Jadi memang harus Teman-teman Ada sedikit yang dihafalkan Tapi gak butuh terlalu banyak Mahapal Kalau teman-teman rutin belajar Sebenernya Nah gitu ya Nanti jari-jarinya sendiri Yang mahapal Oke lanjut dulu Jadi void setup ini Untuk apa sih Jadi void setup ini Untuk Sesuai namanya Setup Jadi untuk setting-setting Untuk deklarasi Contohnya kayak Tadi pin 13 Mau kita setting Sebagai output Gitu kan ya Karena kita pakai pin 13 Buat kendalikan led Nah naruhnya disini Nah void setup Inilah kita naruhnya Karena Di void setup ini Perintah-perintah nanti Yang ada disini Ini teman-teman ya Ini akan dieksekusinya Cuma satu kali aja Di awal Ya ini kan program Untuk si Arduino Uno nih Misalnya ya Kita masukin ya Nah terus baris-baris Perintah yang ada Di void setup itu Akan dikerjakan Satu kali aja Di awal Ketika Arduino Uno Menyala Gitu Jadi kalau proses tadi Setting 13 Jadi output Itu kita ngasih 13 Kamu jadi output Itu cukup sekali aja kan Tidak perlu berulang-ulang Kali kan Jadi yang sifatnya Seperti itu Kita taruhnya nanti Perintahnya Di dalam void setup Contoh Pin mode Pin 13 Kamu jadi output Nah contoh begini Jadi ini adalah Baris perintah Untuk menjadikan Atau menyetting Pin modenya ya Ini kita menyetting Pin 13 Pada Arduino Uno Kita setting sebagai Output Terus diperhatikan nih Pin mode Ini M nya besar Ya itu dihafalin Output nih Tulisannya besar Kapital semua Kalau dia kecil nanti Gimana nih Nah Gak mau dia Gak berwarna ya Nah pastikan Teman-teman juga Menulisnya dengan benar Diakhiri dengan Apa nih Titik koma Ya Jadi untuk akhir baris Dalam bahasa sih itu Akhir barisnya Tandanya adalah Titik koma Oke Kurang lebih ini Pengantarnya untuk Point setup Lanjut Sekarang ke Point loop Ya kalau Point loop ini adalah Sesuai namanya loop itu Apa artinya teman-teman Berulang Jadi pengulangan dia Jadi nanti baris-baris Perintah yang ada disini Apapun yang kita tuliskan Di dalam point loop Itu akan dikerjakan Mulai dari atas Sampai bawah Nanti kalau codingnya panjang ya Dikerjakan dari atas Sampai bawah gitu Ketika sudah sampai bawah Dia akan looping lagi Dia berulang lagi Mengerjakan dari Baris yang paling Pertama Gitu ya Jadi dia Terus Looping berulang Mengerjakan ini Selama alatnya Arduino Uno Kita masih hidup Nah kurang lebih begitu Bedanya antara Point setup dengan Point loop Yang tidak butuh berulang Untuk dikerjakan di awal Taruh di point setup Yang butuh berulang Dikerjakan terus-menerus Terus-menerus Itu taruhnya di point Setup Nah bisa ya bedain ya Nanti jadi program utama kita Itu ada di point loop Teman-teman Ya program utama kita Disini ya Main program kita Akan ada disini Di point loop Oke lanjut lagi nih Kita lanjutkan materinya Nah ini ya Point setup jalan satu kali Di awal Setelah itu Dia mengerjakan Apa yang ada di point loop Dan dilakukan berulang-ulang Itu terkait Arduino IDE Oh kita udah disuruh Pemanasan ya Nah pemanasan Untuk teman-teman Yang sudah punya perangkat Silahkan Kita pemanasan dulu nih Pemanasan itu Berarti kita siapin perangkat Sama siapin softwarenya Softwarenya apa tadi Arduino IDE Silahkan Disiapkan Yang udah punya perangkat Siapin Arduino Uno Siapin Softwarenya Arduino IDE Kita akan rekomendasikan Teman-teman Yang pakai ini ya Arduino Kalau mau beli Yang modelnya Deep atau deal Isinya yang besar Kalau yang SMD Memang harganya Lebih murah Tapi Dia Butuh Menginstal sesuatu Tambahan lagi Teman-teman Jadi yang Model Arduino SMD Itu harus ada Yang butuh Diinstal tambahan lagi Di komputernya Driver tambahannya Agar board tersebut Dapat dikenali Nah itu kenapa Kita rekomendasikan Yang tipe seperti ini Karena drivernya Dia sudah include Ketika kita nginstal Si Arduino IDE Jadi bagi pemula Nggak bingung dulu Di awal Mau bermain awal Fobi Harus tambahannya Maksudnya Nginstalnya jadi banyak Nah kita rekomendasikan Yang model seperti ini Nah nanti bisa langsung colok Terus Bisa langsung dipakai main Oke sekarang Aku mau kasih contoh Ini mau Kucolokan ke Komputer Jadi perangkatnya Dicolokin Pakai kabel Kabel apa nih USB yang seperti ini ya Kayak buat printer Nah ini dicolokin ke Arduino nya Nanti komputernya akan Mengenali Mengenali board kita Mungkin akan ada Proses instalasi dulu ya Bagi teman-teman yang Baru pertama kali Menghubungkan perangkatnya Dengan komputernya Akan ada proses instalasi Di sebelah Pojok kanan bawah Biasanya ya Biarkan itu selesai dulu Nah nanti Kalau sudah selesai Teman-teman bisa lihat Di Di device manager Di mana device manager Bisa di komputer nih Klik kanan Ada manage ya Ini untuk melihat device manager Melihat Board kita Dikenalinya sebagai Sebagai apa Di komputer kita gitu ya Lihatnya di device manager Kita tunggu sejenak Sampai muncul dulu nih Nah ini Di komputer manajemen Di bagian device manager Ini klik dua kali nih Ini di bagian Port Kom LPT Teman-teman buka disini Nah dilihat Ini disini ada Arduino Ada kom 3 Ya berarti perangkat Yang ada di komputer ini Dikenalinya sebagai Kom 3 Nah Kalau ini gue cabut teman-teman Ini gue cabut ya Nah dilihat tuh Nah perangkatnya hilang Ya Nggak dikenali Karena dia dilepas ya Sekarang kita colok lagi Oke teman-teman bisa lihat Itu cara nguji Perangkatnya teman-teman Boardnya teman-teman tuh Dikenalinya atau tidak Ya Lihatnya di port.com.lpt Kalau dicolok Dicabut dia nggak ada Apa-apanya disini Nah itu teman-teman Berarti masih Butuh menginstal tambahan lagi Nah makanya kita rekomendasi Yang seperti ini Kalau yang seperti ini Jadi kurang lebih sama Seperti praktek kita Yang sekarang ini Jadi colokin langsung Bisa dikenali Ya Tapi teman-teman Jangan lupa install dulu Si Arduino ID tadi ya Nah software-nya ini Di install dulu Karena include Ketika kita install Arduino IDE Driver-driver Driver kebutuhannya Juga di install disini Untuk yang model Uno yang besar Mikrocontroller Oke ya Aman ya Kemudian kalau udah dikenali Itu tadi cara mengenalinya Di device manager Sudah bisa kelihatan Nanti untuk yang pakai Linux Gitu ya Disesuaikan dengan proses pencariannya Sama juga Maksudnya ada caranya Untuk ngecek Oke Lanjut lagi nih Ketika sudah dihubungkan Sudah dikenali sebagai Com 3 Punya aku tadi ya Maka kita setting dulu teman-teman Kita setting dulu ya Ini kebuka gede Nah Setting dulu Si Arduino IDE ini Kita kasih tahu nih Arduino IDE-nya Bahwa saat ini Aku lagi pakai perangkat apa Itu kita kasih tahu Ngaturnya disini Ngasih taunya Di tools Bagian atas ya Di bagian board Kita lagi pakai Arduino , Uno Nah ini dipilih Nah pastikan Kita setting si Arduino-nya Kita kasih tahu ya Ini kalau nggak di setting Nanti dia bingung nih ya Aku dipakai monogram apa Boardku apa Kok nggak cocok Nah Jadi kita yang sesuaikan Boardnya Arduino Uno Uno Karena aku pakai Uno Kemudian satu lagi Di bagian tools Port Nah ini pastikan teman-teman juga Memilih Com yang tepat Oh Uno aku tadi dikenali sebagai Com 3 Yaudah aku pilih Com 3 Nah pastikan dua hal ini benar Board sama portnya Pastikan teman-teman benar Setelah itu sudah aman Nah itu sebenarnya dilakukan Satu kali di awal aja sih Selanjutnya kan dia akan sudah Menjadi settingan default Seperti ini Nah Oke Sekarang baru kita pakai main nih Software Arduino ID-nya nih ya Nah kita mau pakai mainnya apa Yaudah nih kita lanjutin yang tadi ya Kita mau bermain Hello World-nya adalah bermain Mengendalikan LED Yang ada di pin 13 Oke Maka kita settingnya seperti ini Pin 13 Kamu jadi output Bagi teman-teman yang belum punya perangkat Wah aku mau belajar tapi kok belum punya perangkat Oh ada simulasi Tenang aja Jadi kita juga bisa belajar pakai simulasi Mungkin teman-teman yang belum punya perangkat ya Bisa pakai simulasi yang enak itu yang mudah Bisa pakai walkway teman-teman Nah yang belum punya perangkat Nah yang lagi di depan komputer langsung aja Dibuka walkway-nya Jadi banyak versi Apa Simulasi Kalau Kan masalah kebiasaan aja nih Kalau aku suka walkway Karena dia nggak repot Nggak perlu bikin akun dulu Nggak perlu Apa-apa langsung aja tuh Buka walkway langsung ditawarin Kamu mau simulasi dengan board apa Dengan board Arduino Dengan board ISP SM32 P Nah ditawarin Kita saat ini lagi mau bermain dengan board Arduino Kita pilih yang ini ya Nah ini yang lagi pakai walkway Silahkan dipilih Arduino-nya Terus di bagian bawah Nah ini ada beberapa contoh ya Ini beberapa contoh project ya Kalau kita nggak pakai project ini Kita maunya kosongan aja Nah di bawah ada start from scratch Kita pilih yang Arduino Uno Oke terima kasih Kak Mohon izin teman-teman tanya nih Teman-teman pakai hardware apa aja Terus Ada yang belum punya bisa pakai simulasi ini ya Nah barangkali kita tunggu dulu teman-teman juga Yang masih Proses membuka Websitenya nih Kak ya Sambil ada Boleh lah kita ya Buka sesi diskusi Tanya-jawab Lagi Karena PR-nya ini semakin menggunung nih Pertanyaannya Oke Saya scrolling dulu nih Dari Atas Tadi lumayan agak banyak Nah ini dari Kak Simon Jayapura Ada batasan jumlah lampu LED-nya nggak Kak? Kalau setiap satu pin adalah satu buah LED Nah maka terbatas sesuai dengan jumlah pinnya Nah itu jawaban sederhananya kurang lebih kami Kalau mau jawaban lebih panjangnya Sebenarnya tidak ada batasan Karena teknik mengendalikan itu Tidak harus satu pin satu LED Nah Oke Kunci disitu ya Kak Simon ya Oke next Ada di Kak Endek Damiopurba Saya masukkan tegangan melalui VIN dan GROUND Ulang-ulang Ini pertanyaan atau tanggapan ya Saya masukkan tegangan melalui VIN dan GROUND Coba saya Oh ini sudah terjawab Ya Dari Kak Rudi Di Kaltim Kak bahasa program apa aja yang bisa buat Arduino Nah ini ada yang batu jawab Oleh Kak Henderson Di Jakarta Ide Integrated Development Environment Biasanya sih pakai C++ Buat atur memori datanya juga Ya Ada juga Python Sekarang ada yang mainan di Python tuh Oke Oke Selanjutnya dari Kak Taufik di Surabaya Saran dong Kak buat belajar bahasa pemrograman Arduino Oke Untuk belajar pemrograman dengan Arduino Kita sarankan untuk Nah tuh Ikutin kelas yang ditawarin Kak Min Kelas basic sebenarnya Disitu kita akan belajar bahasa pemrograman Sekaligus Prakteknya Nah jadi ada keseruan disana Ketika belajar programming Bisa juga dilihat hasilnya di perangkat gitu teman-teman Ada yang nyala Ada yang aktif Ditekan tombolnya Ada yang tampil Jadi lebih Lebih seru dan asik Belajar bahasa pemrograman sambil praktek Dengan perangkat Mantap Ayo-ayo kalau gitu segera merapat Bersama Kak Min ya Oke next question Dari Kak Gani di Tegal Kak cara nyimpan program sintak Apabila mau disimpan Apa bisa tersimpan secara otomatis Disimpannya nanti di komputer ya Kayak yang tadi ya Nanti kita akan praktek sambil Oke sambil simpan ya Nanti apa yang sudah kita Quading udah kita tulis di Arduino IDE Tadi kan bisa disave ya Bisa disave di hard disk Oke bisa disimpan ya Berarti Next Ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini Dari Kak Sandi Saya beli Uno yang SMD Apa sama? Agak sedikit berbeda Jadi yang Arduino SMD Itu teman-teman butuh Menginstall driver tambahan Nah teman-teman bisa melihat Driver tambahannya di Belakangnya port ini nih Apa ini namanya nih Disini kan ada Port USB ya teman-teman ya Di belakangnya itu ada semacam IC IC itu namanya IC USB to TTL ya Dia mengkonversikan Level tegangan microcontroller kita Dengan level tegangan USB komputer kita Nah IC itu harus terinstall Atau dikenali di komputer Maka dibaca dulu Itu tipunya apa Sehingga teman-teman baru Mencari drivernya di Google Baru terus install Nah itu dia yang kita maksud dengan Makanya kita rekomendasikan yang ini Karena driver ini Untuk yang port yang pakai Ini model deep ini ya Ini sudah include ketika kita Nginstall Arduino IDE Kayak gitu Kamil Oke Oke Kalau gitu kita cukupkan dulu Sesi Tanya jawabnya Silahkan dilanjut Ke next step Rasanya teman-teman juga sudah selesai nih Untuk Masuk ke Workview ya Oke Jadi kita untuk yang simulasi Kita akan dipinjamkan Arduino Uno Secara virtual Ya Kita dipinjamin Uno Secara virtual Begitu juga di sebelah kiri ini Kayak Arduino IDE nya Kita juga dipinjamin Secara virtual Jadi enak Sudah bisa langsung Program di sebelah kiri Di running Itu Kayak kita mengupload Gitu ya Programnya Terus bisa kita lihat Hasilnya di Sebelah kanan Silahkan untuk teman-teman Yang pakai simulasi Belum punya perangkat Misalnya silahkan boleh pakai Simulasi Workview Tapi sangat disarankan Untuk teman-teman Memiliki perangkat Ya Karena Praktek itu Lebih seru Ya kan Ya Dan simulasi itu Kadang Mengidealkan beberapa kondisi Lah ya Kadang Jalan sih Di simulasi Tapi di praktek Kalau nggak jalan Nah itu kan ada Butuh Sedikit penyesuaian Gitu ya Dan praktek butuh lebih Berhati-hati juga Gitu Nah Nanti diusahakan Untuk punya perangkat Untuk teman-teman yang Serius untuk bermain Di bidang ini Oke Aku coba bikin programnya Di Arduino IDE aja Teman-teman yang pakai simulasi Silahkan Menuliskan program Yang aku tulis disini Nulisnya di sebelah Kiri sini Ya Contoh tadi aku nulis apa nih Pin mode 13 output Kita lagi mau bermain Mengendalikan LED Onboard Atau LED built-in Yang teman-teman bisa lihat LED-nya di sebelah sini nih Dekatnya pin 13 Itu ada LED ya Ada L-nya gitu ya Nah Ada L-nya LED tuh Nah Di sini nih Yang kita kendalikan LED-nya teman-teman Dia udah tersolder Di pin 13 Oke Jadi pertama 13 karena bisa jadi Input dan output Kita setting tadi ya Setting dulu pin 13-nya Kamu jadi output Di akhiri titik komod Nah gini ya Pin 13 Kamu jadi output Maka 13 Pin 13 Punya kemampuan Mengeluarkan data Datanya berupa logika 0 dan 1 Oke Kalau aku tulis Pin mode 13 output Di Arduino IDE Teman-teman Nudisnya di bagian sini Yang pakai simulasi Oke Tulis seperti ini Nah Sekarang aku lanjutkan Di Arduino IDE aja Biar nggak bolak-balik ya Oke Pin 13 jadi output Nah Kita ingat-ingat tadi Untuk menyalakan Tadi ya Tadi ya Biar LED-nya nyala Karena LED-nya nih Udah ke R Terus ke Ground Udah dapet logika 0-nya Maka 13 perlu Memberikan logika 1 atau 1 atau High Maka itu yang akan Kita tulis di coding Kita teman-teman Kita lanjut ke coding Nah ini dia 13 sudah jadi output Sekarang kita mau bikin Pin 13 Mengeluarkan logika 1 atau Caranya gimana Perintahnya digital Right 13 Kamu keluarkan logika 1 Kurung titik koma Atau mau nulis High gini juga Boleh Sama artinya Nah Oke Udah gini aja Salah tempat Kak Min Halo Di look Nah Naruhnya di look Nah Tapi boleh juga loh Naruh Nggak di look ya Pak ya Nah Nah Kalau naruh di setup Ada efeknya Kalau kita naruhnya Di voice setup Nah efeknya apa Dia cuma dijalankan Satu kali di awal Nah kita coba Jadi sekarang Kita langsung Upload Yang punya perangkat ya Silahkan dicolok Ini ditulis Codingnya ya Nah mungkin teman-teman Yang lama Nulisnya ini ya Masih belum terbiasa Coding gitu ya Oh Ini ku copaskan Di chat nih Untuk bisa praktek Mungkin ya Yang udah biasa ngetik Langsung aja Nah itu bisa langsung copas ya Yang aku copy Di mana namanya Di chat ya Teman-teman bisa langsung copas Di copas Di copy Yang pakai simulasi Langsung aja Itu yang ada di chat ya Nah teman-teman bisa langsung Paste Nah kayak gitu Yang pakai simulasi Oke Terus Hasilnya gimana Untuk yang pakai Arduino IDE Hasilnya gimana Oke ini kita upload dulu Tadi udah di setting ya Udah jadi uno Sudah ke port Kita upload Dia akan minta save dulu Biasanya kita bikin dulu nih Nah ini yang tadi Masalah save ya Kalau kita udah bikin Kita bisa Simpan Misalnya kasih nama Pengujian Output Lat 13 Aku pakai uno Nah misalnya Jadi usahakan Nama file juga Sesuai dengan isinya Oke Tunggu selesai proses Uploadingnya Kita lagi Compilingnya Compiling ini Apa namanya Proses pengecekan juga ya Dia debug ya Mencari ada kesalahan Sekaligus nanti Kalau udah bener teman-teman Codingnya ini Nah ini kan masih Bahasa tingkat tinggi Nah nanti Di konversi ini Bahasa file kita ini Menjadi bahasa yang Lebih rendah Jadi nanti Jadi bahasa mesin Jadi filenya itu Hasil dari proses Compiling ini teman-teman ya Adalah file berupa .hacks Atau .bin Nah itu bahasa Pemrograman yang Bisa langsung dimasukin Ke microcontroller kita Nah itu kok ada masalah Itu ya No such file Nah kadang Kabel ini juga Goyang-goyang nih teman-teman ya Nah kabel yang udah Sudah usianya tua ya Coba dicabut Ya coba dicabut Dicolokkan kembali Nah Kemudian kita coba Untuk upload kembali Jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim ya Hei kok masih error tuh Nah jangan panik Itu biasa terjadi ya Teman-teman ya Nah kalau aku biasanya Ada Kalau udah dicoba Untuk dicabut Dicolok lagi Masih Seperti ini Teman-teman boleh Mencobanya Untuk membuka ulang Tidak perlu panik Nah bagi teman-teman Yang pakai walkway Nah ini tinggal langsung Ini uploadingnya Kalau di walkway Tinggal running begini aja Nanti akan langsung Di eksekusi Programnya Dimasukin ke boardnya Nah teman-teman bisa lihat Nah disini Nyalanya apa nih Nyalanya warna merah Ini akibat dari Pin 13 nya Mengeluarkan logika Satu atau high Jadi ini menyebabkan Let nya on Perintah ini Ini perintah diberikan Satu kali aja Di awal Lanjut Sebentar Tadi udah terbuka belum Sekarang yang pakai perangkat Kita sukseskan ini Punuhnya udah Komnya juga udah Oke lanjut Kita uploading Terima kasih Oh aku masih bermasalah ya sebentar kita cek lagi ini tadi udah disimpen kan Oke tapi kesimpannya ini sudah kan Oke aku bikin file baru kita coba lagi ini aman ya kami ya kelihatan ya maksudnya ya ini agak ngeheng nih komputer nih aman Kak aman ya oke Nah teman-teman bisa lihat nih agak sedikit bermasalah ya Arduino ID ku ya lagi hang nih kayaknya nih bentar mengapa dia bermasalah Oke barangkali sambil menunggu PC nya yang sedang loading kayaknya lagi ngeheng ya Oke Nah ini saya yang nge-lag atau memang Kak Mentornya di teman-teman juga terlihat kalau nge-freeze Ya ya Nah Kak Mentornya sepertinya sedang mengalami kendala sinyal ya teman-teman ya Jadi kita tunggu aja Kak Mentornya kembali merapat bersama kita Mohon maaf biasanya kalau gangguan sinyal ya tidak bisa dihindari Oke Nah sambil menunggu Kak Mentor kembali bersama kita teman-teman boleh nyoba Ah teman-teman aman gak Nah kalau gak ada kendala sinyal insya Allah aman ternyata sukses Oke mantap Nah Kak Min sambil kita menunggu Kak Mentor pengen bagi-bagi informasi lagi nih Jadi kalau tadi udah ada dua kelas yang Kak Min udah spill akan ada di bulan Mei nanti yaitu kelas untuk basic microcontroller ada empat kali sesi ada juga kelas Blink IoT juga akan ada empat sesi selama bulan Mei bulan depan ya Nah selain itu ada kelas yang lain loh Nah ini kelasnya lebih implementatif dan ini lebih kayak gameplay jadi main-main sambil belajar Nah ada kelas apa tuh? Nah ini dia ada pelatihan untuk bikin remote control atau robot beroda robot beroda via bluetooth Nah ini mainan asik Nah ini untuk anak-anak kalau zaman sekarang itu SD SMP gitu ya SD yang umur kelas 5 nah itu udah bisa ikutan juga sih terus teman-teman pelajar anak-anak SMK ini juga banyak yang mau ikut kelas ini dan bikin proyek mini di remote control robot beroda ini Nah nanti pelatihannya setiap hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat akan dapat empat kali sesi kita online pakai Zoom ya Nah ini di 189 ribu aja kelas lain ada juga kita punya kelas untuk bikin tong sampah pintar dari kardus bekas dan ini bisa bersuara Nah ini untuk teman-teman yang saat ini berprofesi jadi pengajar Nah ini kurikulumnya sudah semakin berkembang harus semakin update ilmu kan ya Nah bisa ini salah satu proyek yang cukup menyenangkan dan cukup menjanjikan untuk dibawa sebagai bentuk implementatif proyek nyata di sekolah teman-teman masing-masing ya di lingkungan teman-teman juga Nah ini cukup di 199 ribu teman-teman sudah bisa menyelesaikan satu proyek ini kita akan adain setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti silahkan Jepri Kak Amin aja kalau teman-teman membutuhkan dan berminat Oke selamat datang kembali Kak mentor siap Kak Amin waduh lagi banyak kendala teknis nih kayaknya malam hari ini saya Kak Amin gak apa-apa gak apa-apa teman-teman ya kita tungguin Kak Mentornya dulu ya Nah tadi Kak Amin udah bagi-bagi info nih akan ada kelas apa aja selama bulan Mei nanti yang salah empatnya adalah ada kelas basic kelas blink bikin tong sampah pintar dan juga robot beroda ya Nah apakah nanti sambil Kak Mentor mungkin sedang men-setting kembali komputer serta peralatannya apakah hanya akan ada empat kelas ini aja Kak Mentor Nah biasanya akan ada kelas dadakan nih kalau di Alka ya Kak Amin biasanya kalau ada kebutuhan khusus nih bagi teman-teman yang dan jumlahnya cukup banyak kebetulan seragam kebutuhan materinya lagi pengen belajar LCD kayak kemarin ya kita bisa sewaktu-waktu nanti mengadakan pelatihan yang dibutuhkan oleh kebanyakan teman-teman begitu Kak Amin ada juga ya motor pengen belajar khusus ke motor motor DC jadi kita belajar ke motor nanti akan ada pecahan-pecahan materi yang dibutuhkan oleh kebanyakan orang juga sih biasanya Oke untuk kelas dadakan ini ada minimal peserta yang perlu teman-teman lengkapi nggak gitu kalau mau request gitu iya biasanya kan tiga orang aja udah cukup tuh kita jalan biasanya udah ada tiga orang peminat gitu ya biasanya dibuka tuh oke nah ini ada Kak siapa nih? oh ada Kak Sandi berarti harus belajar bahasa program C++ ya biar lancar iya tapi itu semua bisa sambil jalan gitu ya ada yang suka memang macam-macam jenisnya orang-orang ya ada yang suka baca buku dulu sampai hatam baru dia praktek nah apakah yang tipe seperti itu? kalau tidak kayaknya tipe seperti itu ada yang memang seperti itu cara gaya belajarnya tapi ada yang kalau kayak saya nih lebih sukanya tuh baca dikit praktek nah biar kelihatan terus ketika sudah dengan materi ini baca lagi terus praktek lagi jadi kalau di pelatihan kita itu lebih kepada kita akan belajar bahasa pemrograman disesuaikan dengan proyeknya kurang lebih seperti itu terus nanti akan bertambah terus setiap proyeknya oke kalau istilahnya one bite at the time jadi kita nggak tsunami informasi jadi apa yang kita jadi ketertarikan saat ini itu dulu yang kita mainkan kita pelajari kita telan perlahan-lahan gitu ya oh bener Kak Min oke nah ini ada ada ajakan dari Kak Sahal dari Malang dan Tuban oh berarti Nomaden ini ya suka berpindah-pindah tempat gitu kayaknya Malang dan Tuban seperti Maluk ano nih Maluk Purba eh Maluk Purba Nomaden nah ini yang di Malang ajak ngopi Min oh boleh saya kita punya banyak kopi di kantor ya oke terdari markas kita bisa konsul tentang berbagai macam tentang kebutuhan proyeknya teman-teman mungkin mungkin ada teman-teman yang mahasiswa biasanya kalau mahasiswa nyarinya judul tuh Kak Min biasanya tema-tema penelitian gitu ya teman-teman dosen tema-tema penelitian betul nah itu juga price-nya juga akan berbeda ya antara proyek kemudian serata mahasiswa dengan yang private per sesi maupun yang per paket nah itu kebutuhan teman-teman nanti sampaikan aja Kakak Min semua oke dari Kak Abasori mentor bisa konsul nggak di luar Zoom ini? bisa silahkan nanti langsung kontak aja ya nah nanti dikasih Kakak Min tuh oke apakah sudah siap Kak mentor untuk setting komputer dan peralatannya? atau kurang dikit sedikit lagi kalau gitu sambil menjawab pertanyaan ya ini ada dari pertanyaan dari Kak Budi di Bogor Kak Ijen bertanya apa kekurangan dan kelebihan antara penggunaan Arduino dengan PLC pada skala industri terima kasih oke ini sering banget kalau ditanya sama teman-teman yang ingin belajar Arduino untuk kebutuhan industrinya ini sering banget ditanya jadi untuk mikrocontroller kayak Arduino Uno itu selama teman-teman implementasi ya menggunakannya di kelistrikan perumahan gitu ya di rumah-rumah dimana kalau di rumah-rumah tuh kan listrik tuh masih relatif aman lah kita bilang ya karena beban-beban kita masih biasa-biasa aja beban listriknya maksudnya nah kalau di industri akan beda ceritanya lagi kalau di industri itu banyak motor-motor besar jadi banyak gangguan juga tuh listriknya tuh ketika lagi on motor besarnya lagi off motor besarnya itu ada beban apa namanya ada kelistrikannya jadi banyak gangguan gitu noise lah ya kita bilang ya noise karena lingkungannya seperti itu nah Arduino kalau dipakai di lingkungan yang yang kelistrikannya seperti itu noise-nya tinggi itu sangat rentan banget untuk terganggu nah sebentar saya sudah mulai untuk bisa tampil kembali nah tadi ada juga teman-teman yang udah berhasil dan aman tuh menggunakan codingnya sebelumnya Kak aha kembali lagi maaf ini ya teknis nih malam hari ini sampai mana tadi Kak Min ceritanya tadi udah ada yang aman kok dan sukses untuk pakai codingnya oke sip oke nah ini lanjutkan dari cerita industri Kak Min iya dari Kak Abbasorin tuh di industri banyak noise dan medan magnet jadi kayaknya lebih aman pakai PLC ya walaupun sebenarnya teman-teman harus tahu juga bahwa PLC itu juga dalamnya adalah microcontroller ya jadi PLC itu microcontroller dan microcontroller itu sudah dikemas khusus kalau di PLC jadi pin-pinnya sudah lebih aman karena rangkaiannya juga lebih khusus industrialnya juga apa namanya grid dari komponen-komponennya juga grid industrial jadi pin-pinnya aman nah kalau teman-teman bermain microcontroller dan belajar lebih jauh nanti ya mempelajari cara untuk memproteksi atau bikin baju pelindung ya bagi Arduino-nya gitu Arduino Uno-nya misalnya dia akan juga jadi sama kayak PLC gitu jadi PLC itu microcontroller yang pelindungnya sudah industrial grid lebih aman terhadap noise-noise gitu kurang lebih untuk produk Indonesia juga ada loh PLC-nya tadi yang udah disebutin ya out-seal PLC nah itu dia juga berusaha untuk mengamankan Arduino-nya dengan membuat rangkaian tambahan gitu ya pelindungnya beberapa testimoni dari teman-teman kita yang di industri memanfaatkan Arduino PLC out-seal tadi itu aman-aman aja tuh di industri gitu oke siap oke kita cukupkan dulu agar kita bisa menyelesaikan materi yang perlu diselesaikan di malam hari ini baik jadi tadi udah sampai cerita ini uploading ya teman-teman ya sebentar untuk yang pakai perangkat board secara real kalau tadi simulasi kan udah jalan ya yang pakai perangkat secara real tadi kita lagi uploading nanti bisa dilihat di board-nya oke nah ini dari Kak Sahal di Malang Tuban nih Instruments Industry Safety PLC Kak nah nah gimana gimana instrument industry safety PLC Kak dari Kak Sahal oke oke terus kayaknya ini tanggapan ke Kak Abbasori ya ya nah ada proses uploading gini nih ada yang kelihatan gak ya jadi gak terlalu kelihatan sih lednya di sebelah sini nih deketnya pin 13 boleh diredupkan nah nah ini led yang ada di pin 13 kebetulan punya aku warnanya kuning ada yang mungkin warnanya merah nah gak ada masalah hanya beda warna ya nah untuk cara pengendaliannya juga sama oke jadi kita bisa membuktikan bahwa led itu bisa nyala led yang ada di pin 13 ketika kita kasih logika high nah terus gimana caranya ketika kita mau mematikan ya tinggal kita kasih apa nih low nah kita buktikan ya ini dikasih low dia hasilnya mati ini juga bisa kita coba di simulasi di walkway temen-temen yang belum punya perangkat misalnya paste aja bisa dilihat disini lednya padam ya mati ini lednya nah dilihat ya lednya disini led yang ada lednya ini mati karena kita kasih logika low kenapa di dikasih logika low kok mati karena kalau kita tadi di teorinya tadi di gambar skematiknya kita perhatikan lednya sudah dapet logika 0 dulu logika 0 lednya udah dapet pin 13 kita kasih 0 lagi 0 ketemu 0 jadi gak ada arus yang mengalir temen-temen jadi untuk menghidupkan dikasih logika high oke selanjutnya kalau dia ditaruhnya di point setup temen-temen dia akan dikerjakan cuma satu kali ya untuk di fisik perangkatnya juga kelihatan ya ini juga dia mati lednya oke perangkat juga mati ya dikasih low simulasi juga jalan dia mati sekarang aku pengen bikin dia nyala dan mati gimana caranya dikasih disini untuk pengennya apa nyala dulu oke hai kemudian disini dikasih ada yang request tuh dari Kak Henderson di Jakarta tuh Kak mentor oke buat logika mati nyala terus sudah satu detik dong oke nah sebentar dulu sebelum kesana ini aku pengen ngajak temen-temen untuk membedakan jadi void setup itu dieksekusinya cuma satu kali temen-temen nah kalau disini kita kasih langsung high dikasih langsung low ada yang bisa membayangkan hasilnya disini dia on terus dia langsung off lednya dengan kecepatan tinggi nah jadi setiap baris ini dieksekusinya dengan kecepatan tinggi temen-temen bisa bayangin ini on langsung tiba-tiba off ini kurang lebih mata kita tidak sempat melihat lednya menyala karena dia langsung di dimatikan nyalanya bentar langsung tiba-tiba dimatikan mata kita nggak sempat lihat maka kita butuh jeda nah jeda itu kita sebutnya waktu delay ya nah delay itu waktu jeda maksudnya nah nulisnya gini dikasih delay nih delay buka kurung seribu di akhiri titik koma jadi delay ini satuannya milisecond itu gimana kalau kita mau nulis satu detik jadi satu detik dikali seribu ya karena disini satuannya milisecond nulisnya seribu ini kalau kita kasih keterangan apa nih untuk kasih keterangan itu garis miring double gini ya temen-temen ya itu memberikan info atau jadi komentar dia tidak akan dieksekusi ini tadi apa nih waktu jeda satu atau seribu milisecond dimana dia artinya sama dengan satu satu second oke maka dengan seperti ini kita bisa bikin nanti lednya nyala selama satu detik kemudian dia mati coba dulu yuk praktek yuk yang pakai wakwi silahkan ini ditulis di wakwi nya yang pakai wakwi silahkan ini ditulis di wakwi nya di bagian yang sebelah kiri bagian baris perintah kita kasih waktu sebentar ya temen-temen untuk nulis ya kak Min ya oke silahkan temen-temen yang kesulitan boleh langsung drop apa kesulitannya di kolom komentar di kolom chat nah atau yang sudah sukses boleh berikan laporannya sukses kak mentor nah seperti itu ini aku mau kasih tunjuk dulu ke temen-temen ya kak Min ya kalau dilihat sekarang ini baris perintah yang kita berikan ini sudah di kerjakan sama Arduino UNO nya bisa dilihat lednya disini mati temen-temen tapi ketika aku restart ya restart itu kan seperti komputer ya diulang lagi ya nah ini aku restart temen-temen ada tombol restartnya disini aku klik nah lihat dia nyala satu detik terus mati aku restart lagi nih nyala satu detik terus mati temen-temen bisa menyimpulkan sesuatu gak apa nih berarti bahwa program yang kita berikan di poet setup ini cuman dikerjakan satu kali doang nah tadi kalau ada permintaan dia untuk kedap-kedip 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 gak bisa dong kita taruhnya di poet setup ya gak ya kalau mau terus-menerus kita gak bisa naruhnya di poet setup kita naruhnya di poet loop nah ini bisa dipindahin di baris perintah yang ini kita pindahkan sekarang di poet loop tapi jangan lupa kalau kita nyalain satu detik terus mati matinya juga dikasih waktu jeda dong ya biar kita sempat lihat matinya apa sih efeknya kalau gak dikasih delay matinya ya gak kelihatan matinya gitu ya temen-temen ya nah ini silahkan dicoba lagi di upload nah ini ada ada pertanyaan nih kak men eh eh gimana caranya menghapus program yang sudah di upload dari kak Novra di Aceh cara menghapusnya di dikosongin aja jadi maksudnya bikin file new seperti ini ya tinggal di upload aja maka dia akan kembali kosong temen-temen dikasih program kosong gitu gitu kurang lebih nah untuk kebutuhan apa dulu tuh ya jadi menghapusnya tuh untuk kebutuhan apa nah jadi dia biasanya kalau kita kasih program baru temen-temen itu memang sudah akan tertumpuk jadi yang sebelumnya tuh akan terhapus apakah ada yang sudah sukses sudah ada oh sudah Pak Henderson sukses Kak Novra di Aceh juga sukses Kak Faisal juga sudah sukses nah Kak Zailani bertanya mengkopi tadi ya pakai apa ya kak? mengkopinya pakai pakai bubuk kopi gula dan air panas hapik.. hampir ya hampir ya hampir nah kopinya ya tinggal tinggal gini aja kakak nah klik kanan terus kopi misalnya aku mau kopi kemana ke WOKWI nah dibuka WOKWI nya nah ini tinggalku paste Keywordnya ini pake ini shortcutnya pakai kontrol C atau kontrol C dan kontrol V, kopi dan paste ya, semakin malam semakin kita butuh kopi ya iya, ini kayaknya butuh kopi nih nah ini yang pakai kopi ini silahkan pin 13, dikasih high clue terus di upload ya, di running ini bisa dilihat langsung hasilnya di sini oke insya Allah semua nih udah pada sukses nih nah gitu Alhamdulillah sukses semua ini kayaknya kak betul-betul nah, mau di ada next materi atau menjawab request teman-teman tadi yang lampunya ganti-ganti jeda 1 oke, ini anu ya kak Min, waktu kita terbatas sampai jam berapa nih? kita batas sampai jam 22 waktu Indonesia Barat ya berarti kurang lebih 10 menit lagi oke, kalau gitu kita jawab dulu ya biar gak ini biar tuntas ya kak Min ya cerita dulu cerita dulu teman-teman ya jadi cerita dulu bahwa jadi beban itu bisa dirangkai aktif low maupun aktif high nah teman-teman perhatikan di sini nah ini ya rangkaian kita yang tadi pin 13 itu rangkaian aktif high namanya karena dia sudah terhubung dulu dengan dengan groundnya maka nanti kalau udah terhubung dengan ground dia udah dapet logika 0 pin hanya perlu memberikan logika 1 1 atau atau high itu kenapa namanya dia rangkaian aktif high karena dikasih high dia aktif teman-teman nah ada juga rangkaian model aktif low nah nanti mungkin kita bisa coba nih ya jadi ada LED teman-teman ini Minnya sudah terhubung ke pin plusnya dia terhubung ke 5 volt kalau kita bermain dengan Arduino ya board Arduino jadi 5 voltnya langsung ke positifnya nih nah ini positif ini yang kakinya panjang nih ya kaki panjang udah dapet dulu 5 volt kita boleh bilang plusnya LED ya kakinya panjang udah dapet dulu logika logika 1 atau atau high maka nanti pin harus dijadikan apa dulu input atau output 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 itu yang pertama maka pin itu akan punya kemampuan mengeluarkan logika nah aku gambarkan punya kemampuan mengeluarkan sekarang pinnya harus mengeluarkan logika apa nih karena dia bebannya sudah dapet logika 1 maka kita kasih logika yang sebaliknya yaitu logika 0 0 atau low nah dengan adanya perbedaan logika sebenarnya akan ada beda potensial ya dengan ada beda potensial dia bisa arusnya mengalir teman-teman ini kalau dikasih 1 atau high jadi LED nya sudah dapet plus dikasih lagi plus nah itu gak ada arusnya mengalir ya dia jadinya mati nah teman-teman bisa lihat bedanya ya jadi kalau yang rangkaian aktif high dikasih 1 dia aktif kalau beban yang di bawah dia dikasih 0 atau low baru dia beda kan tidak selalu logika 0 itu bikin mati logika 1 bikin nyala tidak selalu jadi tergantung rangkaian kita pakai rangkaian jenis apa oke mungkin kita langsung praktek aja kalau kali ini karena waktu kita terbatas mungkin saya pakai walkway aja untuk menunjukkan teman-teman silahkan bisa sambil praktek juga LED nya harus kita rangkai dulu teman-teman ya karena kalau ini kan kita mau bikin rangkaian aktif low nih dimana kalau rangkaian 13 tadi kan sudah tersolder nih gak bisa kita balik disini ya solder yang udah disolder ya eh LED yang udah disolder kita butuh nambahin LED eksternal jadi tambahkan LED oke tambahkan resistor juga nah resistor ini mungkin berkisaran nilainya sekitaran 100 ohm kenapa sih 100 ohm mungkin semoga nanti kita bisa menjawab itu di kelas-kelas selanjutnya aja ya teman-teman ya karena waktu kita terbatas nah kalau yang aktif low teman-teman misal resistornya terhubungkan dengan anoda anoda itu kaki LED yang panjang kaki LED yang panjang terhubungkan dulu dengan resistor gitu ya resistornya karena di anoda ya berarti dapat tegangan positif nih teman-teman ya kalau kita mau bikin rangkaian aktif low kaki LED yang panjang yang positif dihubungannya dengan tegangan positif yaitu dengan 5V nah ini kalau aku gambar secara elektronika 5V itu jalurnya biasanya merah teman-teman warnanya nah ini sudah artinya LED-nya kakinya panjang anodanya plusnya sudah dapat tegangan 5V secara langsung kita mau mengaktifkan LED-nya eh sorry kaki katoda kaki minnya LED yang pendek misalnya aku pakai pin 11 nah hubungkan begini silahkan dicoba untuk bikin oke silahkan nah ini karena waktu yang makin terbatas kita coba menjawab lagi pertanyaan dari teman-teman ya biar insya Allah gak ada utang pertanyaan lagi nih oke dari Kak Sandi soalnya saya ingin belajar mengontrol running text dengan Arduino atau ESP apakah bisa nanti dibantu jawab oleh Kak Abbasori bisa aja mas silahkan Kak Mentor ditanggapi betul bisa aja jadi kalau mainan dotmetric dia LED-nya banyak nah ini sebenarnya kan tadi ada yang tanya tuh LED-nya bisa berapa buah gitu kan ya nah kalau teman-teman pakai teknik satu pin satu LED maka maksimal LED-nya jadi 13 atau tambah pin 5 lagi di bawah deh jadi 18 maksimal kalau pakai teknik lain nah contohnya untuk dotmetric itu gak bisa pakai teknik satu pin satu LED ya kalau mau pakai dotmetric ada tekniknya lagi nah nanti dotmetric juga nanti insya Allah kalau ada kebutuhan dari teman-teman belajar dotmetric nanti kontak Amin aja Amin aku butuh materi dotmetric nah mungkin ada kelasnya bisa diadakan di bulan ini mungkin bulan depan sorry nah nanti bisa oke betul nah kalaupun kekurangan teman ternyata gak ada petiga nanti bisa pakai jalur private nah itu jalur pintas gitu ya dan ini lebih intim sama Kak mentor kalian sesuai dengan spesifikasi kebutuhan spesifik kalian nah next question dari Kak Budi di Bogor Kak maaf apakah program-program yang sudah terupload di microcontroller dapat kita download kembali untuk dapat terlihat di programsinya nah kalau itu gak bisa jadi yang sudah terdownload itu sebenarnya yang didownloadkan bahasa tadi bahasa mesinnya jadi filenya udah berupa .hex ataupun .bin itu sudah gak bisa lagi dikembalikan menjadi bahasa bahasa tingkat tinggi yang kita lihat gitu jadi yang bisa diambil nanti sudah berupa kode-kode kurang lebih gitu kan oke ada tips atau solusinya Kak solusinya adalah kita kayak reverse engineer jadi baca pola dia digunakan untuk apa sih alatnya oh untuk alat tertentu ya kita pahami cara kerjanya nah kita memplagiasi bagaimana dia mengendalikan beberapa perangkat itu nah jadi kita bikin program ulang sendiri oke nah pertanyaan terakhir dari Kak Budi di Bogor lagi nah kenapa harus 100 ohm izin menjawab Kak karena untuk mengikuti tegangan kerja daripada LED supaya LED tidak jeboh oh izin menjawab berarti silahkan Kak oke nah walaupun ada hitungannya tapi kita gak cukup untuk menghitung itu di malam hari ini teman-teman ya mohon maaf kita mau praktek dulu soalnya ya kita mau praktek dulu bagaimana nih menyalakan LED yang saat ini kita rangkai aktif low nah aktif low ya jadi minnya LED yang kakinya pendek ke pin LED yang panjang itu langsung ke positifnya ini namanya rangkaian aktif low apa itu rangkaian aktif low tadi rangkaiannya akan aktif ketika diberikan logika low gitu ya maka apa yang harus kita lakukan pertama nah mungkin aku ke codingnya di Arduino IDE aja nih nah ini boleh pakai yang tadi kita lanjutkan aja ini pinnya tinggal kita ubah bahwa kita sekarang lagi pakai pin 11 maka 11 jadi output kemudian pin 11 nah kita boleh hapus ini dulu untuk membuktikan dulu membuktikan bahwa lednya harusnya menyala kalau dikasih logika low nah kita langsung aja pakai program yang sederhana sederhana begini dulu untuk buktikan rangkaian kita sukses oke silahkan ini di copy ke walkway-nya bawa pin 11 jadi low nah ini codingnya terus langsung kita praktekkan kita running nah teman-teman bisa lihat disini oh lednya udah nyala nih rangkaian ku berarti kan sukses kalau rangkaian rangkaian aktif low ku sukses maka aku lanjutkan aku ingin bikin dia berkedip nah baru dilanjutkan lagi codingnya kalau disini aja belum bisa nyala gak usah dilanjutin dulu selesaikan dulu wiringnya rangkaiannya berarti belum benar gitu ya nah nanti akan kalau teman-teman pakai pola seperti ini akan lebih mudah nanti teman-teman belajar menganalisa troubleshoot jadi gak langsung merangkai yang rumit nah nganalisanya sulit kesalahannya di bagian mana di program kah apa di rangkaian pakai pola seperti ini biasakan diuji seperti ini rangkaian sukses baru kita pakai tambahan lagi oke aku bikin dia nyalanya satu detik oke ini aku copy kemudian aku paste disini ini ini kerubah jadi hike karena rangkaian aktif dikasih hike malah jadi all nah gini ya ini kita tinggal copy ke walkway disini oke mungkin enaknya teman-teman bisa lihat disini ya sambil yang belum selesai nulis aku coba paste juga nih ke chat ya terus kita running dan kita akan melihat lednya nyala satu detik mati satu detik dan looping lagi terus menerus gitu kayaknya Kak Min saya pas kan maksudnya ya Kak Min oke mantap ya terima kasih banyak Kak Mentor nah ini teman-teman apakah sudah sukses semua gimana sampai di tahap ini adakah kesulitan atau ternyata oh ternyata mikrokontroler mudah sekali ya gimana gimana oke nah ini sayang sekali kita sudah gak kerasa dua jam lebih bersama-sama ngulik dan main bareng nah alhamdulillah ini oke katanya main bareng bersama Kakak Mentor kita terima kasih banyak atas semua ilmu semua pengalaman yang sudah dibagikan sama kita di malam hari ini nah sebelum kita tutup sesi pelatihan di malam hari ini boleh dong teman-teman dikasih love statement dari Kak Mentor baik gimana teman-teman seru kan bermain mikrokontroler jadi serunya mikrokontroler itu sebenarnya sambil praktek nah bisa langsung kelihatan kita perintahkan nyala dia nyala kita perintahkan mati dia mati nah serunya mikrokontroler gitu jadi nanti pengembangannya juga kita bisa mengendalikan motor teman-teman mengendalikan macam-macam ya pemanas untuk kebutuhannya teman-teman jadi belajar ini manfaatnya untuk apa manfaatnya belajar teknologi adalah untuk selain proses belajar ya juga untuk membantu pekerjaan kita sebenarnya nah jadi kalau bisa ketika sudah belajar mikrokontroler bikin dong sebuah proyek untuk perangkatnya apa nih yang membantu teman-teman di rumah ya apakah membuat sebuah display jam jam sholat apakah membuat pemanas untuk misalnya hobi ternak penetas telur atau bikin apa nih oven untuk bikin kue untuk istrinya mungkin otomatis bikin kue apa oke kurang lebih bikin proyek yang bermanfaat seperti itu jadi membantu pekerjaan kita sehari-hari nah kurang lebih begitu ya kita biasanya kalau bosen dengan pekerjaan rutinitas tau ya kalau misalnya ini apa tuh buah-buahan tuh teman-teman ngecek kualitas kematangan buah nah itu kan pekerjaan yang rutin dan terus-menerus kita butuh konsentrasi tinggi ya kan kalau misalnya kita pekerjaannya kebetulan itu coba manfaatkan keiluman ini untuk bikin pemilah itu apa namanya kematangan buah nah jadi matanya juga gak siwer ya kalau pekerjaannya udah kelamaan gitu nih oke kurang lebih itu semoga teman-teman lebih termotivasi lebih semangat belajarnya lebih berkelanjutan gitu kurang lebih semangat guys oke terima kasih banyak kak mentor wejangannya love statementnya bener-bener membakar baras semangat yang ada di hati kita ya untuk terus ngulik dan ngulik lebih dalam lagi terkait microcontroller segala hal yang belum terjawab di sesi ini saya sebagai kak Min mohon maaf sebanyak-banyaknya ya nanti bisa kita sambung lagi di whatsapp group atau di kelas lainnya sebelum kita benar-benar menutup yuk kita buka dulu kameranya kita tangkap momen bahagia di malam hari ini nah oke ada beberapa slide kak Min izin untuk beberapa kali meng-capture ya oke jangan lupa senyum nah ini slide 1 1 2 3 oke next slide mohon tunggu teman-teman oke next slide 1 2 oke slide selanjutnya mohon tunggu ya oke slide terakhir 3 2 oke semoga tertangkap ya ada momen sedikit yang teman-teman baru buka kamera oke nah dengan foto bersama pada malam hari ini menutup juga kebersamaan kita teman-teman saya Kak Min selaku host di malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan teman-teman yang belum terjawab atau terfasilitasi semata karena kekurangan kami kami mohon maaf semoga bisa dilanjut di WhatsApp group ataupun yang masih penasaran bisa hubungi saya untuk lanjut di kelas-kelas yang Alka Teknologi sediakan nah saya dan juga seluruh kerabat kerja dari Alka Teknologi yang ikut mensupport suksesi acara kita di malam hari ini dibalik layar mohon maaf dan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua seru banget malam hari ini dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Mentor di malam hari ini bisa teman-teman aplikasikan untuk kebermanfaatan bagi alam semesta saya juga tidak lupa mengucapkan selamat anniversary untuk Kak Mentor yang ke 10 tahun semoga semakinah memadah dan warahmah salam untuk keluarga tercinta oke teman-teman juga sehat-sehat semoga banyak rezekinya kita akhiri sesi pada malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa salam itu kontrol selamat menikmati terima kasih selamat menikmati